Nah itu akhirnya masuklah ilmu mantik dalam peradaban Islam Dan ulamak melihat ini sangat bermanfaat ilmu ini Akhirnya nuansa ilmu agama setelah abad ketiga itu diwarnai dengan ilmu mantik Terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akal Seperti ilmu tawahid Ilmu usul figih juga Sampai-sampai ilmu nahu pun diwarnai dengan mantik Kalau kita lihat tulisannya Ibn Hisham dalam kitab-kitabnya Baikpun gatrunada ataupun syudur zahab Ataupun yang lainnya bahkan audhal masalik Atau mungkin lebih pun itu nahu yang dipoles dengan mantik Bahkan balakoh Nah ini kan dia nanya juga tentang balakoh Ilmu balakoh adalah ilmu masuk dalam cabang sastra Balakoh itu adalah kombinasi dari tiga ilmu Ilmu ma'ani, ilmu bayan, sama ilmu badi Sebenarnya kan ilmu basara ada berapa? Ada dua belas ilmu Di antaranya tiga itu Tiga itu digabung menjadi ilmu balakoh Nah ilmu balakoh ini juga Di zaman dahulu ilmu balakoh itu sangat diwarnai dengan mantik Kalau kita baca kitabnya As-Sakaki Ataupun yang sebelumnya ataupun yang setelahnya Sa'ad At-Taftazani dalam perihal ilmu balakoh Itu semua mantik Tapi di akhir zaman ini Dua abad terakhir Ulama-ulama kita berusaha untuk memisahkan antara balakoh dan mantik Tidak begitu perlu mantik dicampur dengan balakoh Karena perihal sastra Ini kalau sekarang kita baca balakoh itu mudah Mudah banget, enak Tapi kalau kita merujuk kitab-kitab Kita yang dulu ya perlu-perlu mantik banget Di mana aku lihat hal Baik pun mantik dan balakoh itu dua-duanya adalah ilmu alat Ilmu alat Ada tiga belas ilmu yang harus ditekuni Orang ketika mau mentafsirkan Al-Quran Atau mau mengambil hukum dari hadith gitu Atau dari Al-Quran Atau memahami kalamnya Fugaha Tiga belas ilmu yang harus dia tekunin Yang mana satu ilmu itu bisa jadi ada beberapa cabang Yang satu cabang itu bisa ada berjilid-jilid harus dipelajarin Nah begitu Itu alat untuk bahasa Ada juga alat untuk pemikiran adalah mantik ini Jadi mantik itu persis kayak nahu Hanya saja nahu itu menjaga kesalahan lisan Dalam ucapan Kalau mantik menjaga kesalahan akal dalam pemikiran Di rumah mantik itu ada dua Faedah yang pertama Dia menjaga akal dari kesalahan pola pikir Yang kedua Membuka atau memudahkan masalah-masalah yang rumit Dengan mantik ini Justru masalah yang susah jadi mudah Bukannya kebalik Kita kalau baca sekarang Wah dia mantiknya susah ini Kakak justru dari mantik jadi mudah masalah itu Begitu Sekali pun untuk dapetin awalnya Agak sulit dikit Betul Sekali kalau udah dapet Oh nikmat banget deh Betul-betul banget Disarankan ya Kalau memulai mantik Dengan kitab-kitab yang basic Yang mudah Seperti dalam versi Arabnya As-Sulam al-Munawrok Ataupun kitab Isa Puji Ada itu di web Di Youtube muasola Betul Di playlistnya Silahkan di cek Di dulu playlistnya kajian mantik Kajian mantik Oh judulnya gitu Kajian mantik Kajian mantik playlist Pakai Isa Puji Atau naik lagi nanti setelah itu Baru naik ke Apa namanya itu Bisa ke Tahfib Sa'ad Ataupun Lebih naik lagi ke As-Syamsiyah Di razi Terus Nah gitu Itu mantik Dan juga balagaw Balagaw kan Artinya balagaw itu Sebenarnya gini Balagaw itu bukan Salah atau benar Kata Balagaw itu Memperindah Terutama dibadiknya Muhassinat Lafziya Muhassinat Ma'anawiyah Juga Menggunakan Kiyas Atau kinayah Kalau bahasa kita ya Kinayah Ataupun majas Itu dalam perihal bayan Dan juga dalam perihal ma'ani Adalah hakikat Atau majasnya Umum Dan khususnya Itu balagaw Nah sekarang disini Apa namanya Sebelum Al-Fajir Jawab ini Ini agak susah ya Kalau kita Belum belajar Masalah ini Menggambarkan itu gimana Adakah di bahasa kita Ilmu yang seperti ini Oke Mirip-mirip sih ada Dalam bahasa Indonesia Ada sastra Itu setiap bahasa Pasti ada sastranya Bang adik Bahasa Inggris juga Ada sastranya Hanya saja Kalau sastra Di bahasa Arab itu Sangat luas Wah Ilmu sastra itu luar biasa Al-adab Bahkan Kalimat adab itu Dalam pemahaman mereka Bukan artinya Akhlak ya Bukan Adab itu artinya Sastra Iya Sastra Wah itu bisa Puluhan kitab Di karang Berjilid-jilid Pembahasannya rumit Segala macam Itu sastra Yang penting juga Sebenarnya Nah disini Pertanyaan Setelah seseorang Mempelajari kitab-kitab ini Mantikkah Atau balakokkah Ini Masya Allah Empat tahun sudah belajar Mantik dan balakok Ini luar biasa Sebenarnya Biasanya Orang belajar mantik itu Di pertengahan Atau di penghujung Balakok juga Di pertengahan Atau di penghujung Pertama kan Di belajar Kalau sastra nih Belajar Nahu dulu Udah kelar semua Baru Biasanya di usia berapa Kalau di pondok Wallahi tergantung Tergantung kurikulum Bang adik Bisa di tahun Ketiga Sebagian Madrasa Atau tahun keempat Kalau seandainya pondoknya Emang lama Sepuluh Atau sampai lima belas tahun Itu biasanya Di pertengahan Tahun ke enam Atau tahun ke tujuh Baru belajar Setelah kuat dulu Asasnya Nah Sekarang pertanyaannya Bagaimana caranya Bisa untuk Mengaplikasikannya Ketika baca kitab Sebenarnya begini Penggunaan mantik Dan balakok Bukan hanya Dibaca kitab Baca kitab Cara ngomong Cara pikir Cara membaca Pikiran orang Itu digunakan Mantik dan balakok itu Begitu Kalau cuma untuk Baca kitab Ya sangatlah basic Ini sangatlah Sayang Kalau kita belajar Setengah matik Cuma bisa baca kitab Gak perlu untuk Belajar mantik dan balakok Bahkan gak perlu Bisa baca kitab Bisa Bisa Tapi Bisa jadi salah-salah Tapi Untuk menggunakan Lebih dari itu Nah itu dia manfaatnya Mantik dan balakok itu Pola pikir Membaca pola pikir Orang juga Caranya Gimana sih Untuk bisa kita Gunakan ini Ilmu-ilmu yang sudah Kita pelajarin Begini ya Menggunakan ilmu Yang sudah kita pelajarin Itu Bukan Langsung Tamat kitab Langsung bisa dipakai Enggak Butuh proses Yang luar biasa Nah Dan proses itu Biasanya ditemani oleh Guru Ataupun senior Wahai kata Kayak nahulah Persis Orang kalau belajar Nahu teori ya Kalau dia gak diiringi Dengan baca kitab Ya akhirnya Dia belajar Nahu Baku gitu Kok idah Wah hebat Hafal ini Hafal itu Hafal alfiah yang lain Tapi Ayo baca kitab Gak bisa Kenapa Karena Gak dipakai Wahai kata Dan gak bisa disalahkan juga Itu gimana Sudah baca kitab Ya Memang harus Perlu waktu yang lama Untuk Sampai bisa Menggunakan Nahu Atau sorafnya itu Untuk bisa baca Baca kitab Juga sama juga Untuk Butuh masa yang lama Untuk bisa menggunakan Mantik itu Dalam baca kitab Ataupun pola pikir Ataupun membaca pikiran orang Apa lagi balakoh Oh sangat Luar biasa lagi Butuh waktu juga yang lama Gimana cara untuk Memudahkannya Cara untuk memudahkannya Kita baca kitab-kitab Yang memang Di syarah-syarah Kitab itu Dihiasi Dengan pembahasan balakoh Dihiasi Dengan pembahasan mantik Contohnya Ketika kita baca Usul Figi Atau ketika kita baca Tawahid Contohnya Mereka akan menyebutkan Ini adalah Minal Giyas Al-Syakil Thani Apa ya Kita merujakan Apa itu Giyas Syakil Thani Oh begini Coba praktekkan sekarang Wah benar Begini Ketika mereka sebutkan Contohnya ini adalah Giyas Al-Syakil Thani Daripada Al-Dorob nomor berapa Contohnya Kita ingetin Giyas Syakil Thani itu Ada berapa syaratnya Ada berapa Duru Al-Muntijah Dan tiap-tiap Dorob itu Apa aja contohnya Praktekkan Nah begini Baru bisa Ketika membaca kitab Yang sudah disyarahkan Dengan pola mantik Contoh Kalau Nahu sih Bagus banget Kalau kita baca Gatrunada Al-Bini Hisham al-Ansari Mengkaitkan Babul Kalam Langsung dengan Al-Jinis Wah apa namanya Jinsun Baid Atau Jinsun Garib Langsung Apa itu Jins Baid Apa itu Jins Baid Jinsun Garib Definisinya apa Langsung kaitkan Nah jadi gitu caranya Membaca kitab-kitab Yang disyarahkan Dengan pola mantik dulu Membaca kitab-kitab Yang disyarahkan Dengan pola balagoh dulu Kalau kitab Yang disyarahkan Dengan pola balagoh Banyak Luar biasa Jangan jauh-jauh Kita ambil Tafsir Al-Quran Tafsir Al-Quran Yang paling indah Pembahasan bahasanya Tafsir Apa namanya Abu Hayyan Dalam dua kitabnya Al-Bahar Al-Nahar Al-Bahar Al-Muhid Ataupun Al-Nahar Al-Nahar Al-Maurud Abu Hayyan Terkenal kitabnya itu Tafsir itu Tafsir bahasa Jadi emang Dibahas Panjang lewar Dari segi Nahunya Dari segi Sorofnya Dari segi Balagohnya Gia Sampai kalau Kita bingung Sampai kalau Bahasa-sampai Kita bakal bosen Panjang banget sih Membahasan-bahasanya Emang itu Tafsir khususnya Abu Hayyan Jadi Tafsir-tafsirin juga Ada biasanya Nah untuk Melatih balagoh kita Pakai gitu Baru Biasanya Dilatih sedikit Demi sedikit Sebenarnya gini Pas kita belajar Balagoh itu Nah ini penting banget Penting Al-Fagir Sempat masuk Dalam perihal Penyusunan kurikulum Jadi emang sering Al-Fagir perhatikan Terutama di Daerah kita Daerah Nusantara Ketika seorang murid Belajar Nahu Itu Hanya fokus Ke koedah-koedahnya Saja Ngafal ini Ngafal itu Al-Fiah Segala macam Tapi prakteknya kapan Ima gak ada sama sekali Ataupun ada tapi dikit Ini yang gak akan Membuahkan hasil Ataupun hasilnya Bakal minimal Juga sama Ketika dia belajar Balagoh Wah balagoh ini Susah Diartikan Praktekan Enggak Lah Kalau gitu Enggak ingin belajar Balagoh Maksudnya ketika Belajar Balagoh itu Dari Barang-barang Dipraktekin Coba Majaz sama Hagi Ayo Buat PR Inti pulang ke rumah Buat Majaz Di Apa yang ada di rumah Antum Contohnya gitu Waktu kita belajar Balagoh itu Lagi dikelaskan Coba Masing-masing Itu Kita waktu Istighdam Babul istighdam Istighdam itu Menggunakan Bomir Yang kembali ke Bomirnya Dengan makna yang lain Wah Ayo Masing-masing Buat istighdam Apa yang ada di kamar ini Wah Jadi gitu polanya Jadi ketika belajar Harus bareng dengan praktek Nah pas tamat kitab Sudah gak asing Gitu Juga mantik nih Contohnya mantik Kalau kita belajar mantik Dengan teori sahaja Bakal susah Kita mengaplikasikannya Mengaplikasikannya Di kemudian hari Tapi kalau usahanya Kita belajar mantik Dari awal Sudah bareng-bareng Sama praktek Coba Ini Masalah definisi Jenis sama fosil Coba inti definisikan Apa ya Definisikan kamera Wah Contohnya gitu Definisikan komputer Ya Abis itu baru tuh Kita periksa Definisinya benar apa enggak Masalah gias Gias dengan syakil awal Buat PR Coba inti buat gias Dengan syakil awal Dengan borob yang sekian Contohnya Baru itu oke Kemudian juga praktekan Apa namanya Coba cari dalam kitab ini Coba Untuk melihat Ini beliau pakai Pola apa Pola sidlalnya Di Al-Quran juga Ketika Allah Ta'ala Membahas masalah Wahdaniya Ataupun Khalid Al-Qaun Itu pola apa Pola sidlalnya Begitu Berarti Yang dari awal Itu juga Metodenya Makin ya Metodenya Bukan hanya baca kitab Betul banget Kadang kan kita maksudnya Mungkin ada beberapa Di lingkungan tuh Yang targetnya tuh Baca kitab Hatam Sanat Baca kitab Sanat Metodenya gitu Makanya Tapi kalau dalam Kaedah mereka Dalam perikulum itu Uslub Al-Mada Cara atau metode Penyampaian itu Lebih muhim Lebih penting Daripada materi Itu sendiri Materi tidak cukup Walaupun si pelajar Faham dan Hafal Metode yang Yang lebih Andil disini Ayo gimana Yang tinanemin Jangan Sampai Jangan Cuma menyampaikan Pengetahuan ini Ke akarnya Tanamkan ke hatinya Mungkin ini yang Sedang dialami Sama Muhammad Allahu Akbar Nah ini dia Betul Mulai bertanya-tanya Mungkin beliau nih Gimana caranya Ini udah ngapalin Ini buat apaan Mungkin bisa masukkan Buat Muhammad ini Takutnya Beliau ini Menyesal di kemudian hari Takutnya dia Pertanyaan Kayaknya gak bisa Diplikasi ini Tiba-tiba nanti 6 tahun 7 tahun Baru Mungkin Coba dulu Belajar mantik Mobile Biasanya kadang Suka kayak gitu Jadi pada saat Belajarnya Merasa Gak ada Manfaat Relate Sampai ke dia Kehidupannya Nah ini Biasa terjadi banget Biasanya terjadi Ketika orang Belajar mantik Belajar Pas kita paham Ah begini to Ini buat apaan Masa bisa dipakai sih Itu biasanya Pasti tuh Masalah balako Wah begini to Apa Makanya Jangan Dikecilkan dulu Fahamin Dengan benar Dan tekunin Berusaha untuk Mempraktekannya Di kemudian hari Terutama Kalau seandainya Dia lebih mendalami Masalah ilmu syariat Pasti akan butuh Biasanya orang nyesel Ini banget Kita banyak Kita lihat Ada beberapa orang Yang dulunya Dia gak Menghiraukan Ah mantik Apaan sih Balako Aduh apa lagi Nahu Aduh ruwet Yang penting Figi Figi Tafsir hadis Gambar Kecuali Kalau dalam Basicnya Kalau masuk Menguasai Tawahid Atau menguasai Usul Figi Gak bisa Terlalu mantik Gak bisa Harus benar-benar Pakar Dalam mantik Oke Penutup disini Jadi penting Ikhwan Penting ketika kita belajar itu Belajar Teori Menghafal Memahami Juga sambil Mempraktekan Barang-barang itu Sambil Ketika ada orang Hanya mementingkan Praktek tanpa teori Dia bakal ngawur Ketika orang Hanya mementingkan teori Tanpa praktek Ini tidak akan Menghasilkan Orang yang pakar Ini akan mencetak Orang yang Suka mengomentari Suka Suka Komen Jadi netizen Netizen Diagaman Jadi betul Netizen Wah itu Salah ngomong Itu salah nahunya Suka ngomenin orang Tapi coba Ente aja Coba ngomong Gak bisa Coba ngomong Banyak salah-salahnya Contoh gini Ketika ada orang Belajar Apa namanya Drive Nyopir ya Dia ambil les Nyopir Tapi Cuma teori Dipelajarin tuh Kalau ada rambu ini Berarti berhenti Rambu ini berarti jalan Kalau ini berarti Kita minggir Kalau ini berarti Wah dihafalin semua Kaedah-kaedah Untuk nyetir Ini yang money gas Yang money ini Tapi gak pernah praktek Apakah akan menjadi Sopir Gak bisa Selagi dia gak praktek Gak bakal bisa Gak bakal Dinyopir Walaupun dia hafal Kitab lalu lintas Walaupun dia tahu Apa namanya Mobil tuh Rambu-rambu Mobil dari ujung sampai akhir Mesinnya tahu Tapi dia gak pernah praktek Gak bakal jadi Sopir Apa yang terjadi Ini akan mencetak orang Yang Kalau seandainya Dia duduk di mobil Dia bakal memprotes Sopir Sopir salah kau Apa namanya Mesti jalan disini Jangan stop disini Sopirnya kesel Itu dia yang nyapir deh Apa yang terjadi Gak bisa nyapir deh Nah ini akan dicetak Orang-orang ketika Dia belajar teori Teman praktek Hanya mencetak netizen Yang maksudnya Harus barang-barang dua itu Jangan lupa Ini kan semua alat nih Hanya alat ya Ikhwan Tapi jangan diremehkan Alat itu Alat penting Tak mungkin Bisa kita buka pintu Kecuali dengan kunci Kunci itu engkau harus punya Tapi jangan lupa Ini hanya kunci Wastilah untuk membuka pintu Jangan dihiasi-hiasi Kuncinya yang penting Kuncinya Wah pakai Gantungan kuncinya Tapi gak buka-buka Pintunya Gak bakal masuk Ya kunci ini Pegang untuk masuk ke pintu Masuk ke dalam Ketika kita punya alat Seperti mantik Ataupun balak Ataupun nahuat Yang lainnya Gunakan alat itu Untuk mengambil ilmu Pemahaman dari Al-Quran Ataupun hadith Nah itu maksudnya Yang itu menjadi Tujuan utama Betul Tujuan utamanya adalah Kalamullah Wa kalam rasulullah Kalam ulama Itu tujuan utama Ini hanyalah alat Alat belaka Jadi kalau usahanya kita fokus Sama alat-alat Ada orang punya mobil Pintunya mobil Mobil dihiasin Dipilok Dipilokin Di cet Di ini Wah keren dia Tapi gak jalan-jalan Mau nyampe kemana dia Di rumah aja gak jalan-jalan Kapan dia nyampe ke Ke daerah mana gitu Tujuannya Tertanya beriuk contohnya Gak bakal di kesono Tapi kalau seandainya Dia pakai mobil Yang penting ada mobilnya Bagus Jangan mogok Biasalah jalan-jalan Gunakanlah mobil itu Untuk sampai ke tujuanmu Begitulah Gunakanlah ilmu-ilmu alat ini Untuk sampai ke Ketujuan Oke Jadi lingkasannya gitu ya Apa namanya Mencoba untuk Mempraktekannya Dengan membaca Syarah-syarah Kitab Yang diwarnai Dengan nuansa mantik Dan balakoh Dan juga Semestinya dari awal Belajar Sudah Mempraktekan itu Mungkin walaupun Kurikulumnya itu gak Beda gitu Gak sebagaimana Tumpah dijelasin Mungkin Kita Coba sendiri aja gitu Pasti Harus Harus banget deh Harus mencoba sendiri Bikin-bikin contoh sendiri Ajukan ke gurunya Benerat Dan ini Bukan mudah ya Perwaktu yang lama Pastilah Ilmu kan perwaktu lama Dilatih-latih Sampai Jadi Assalamualaikum warahmat Tetap semangat Belajar Allah akbar Jazakallah khair Shukran Shukran Rabbana Yiftah alihi Insyaallah Insyaallah Fadzah al-arifin Baik Habib Lanjut ke pertanyaan kedua Ini agak panjang nih Habib Bismillah Assalamualaikum Habibana Dan tim Al-Muasalah Semoga Habibana Dan seluruh tim Sehat selalu Sebelumnya Al-Fakir Sampaikan Jazakumullah khairan kathir Atas berkenanya Membaca dan menjawab Keresahan Al-Fakir Habib Posisi Al-Fakir saat ini Kerja merantau Dan jauh dari orang tua Selain agar tidak Membebani orang tua Al-Fakir bermaksud Membantu orang tua Meski saat ini Mampunya masih sangat sedikit Al-Fakir ada keresahan Habib Bahwa orang tua Al-Fakir Ada di desa Yang usianya sudah 60an tahun Mereka tinggal di rumah sendirian Ayah dan ibu Saudara-saudari pun Juga merantau Ada yang ikut suami Al-Fakir sendiri kerja Dan adik-adik Mondok dan kuliah Keresahannya adalah Di antara sifat Al-Fakir itu Tidak tegaan pada orang lain Habib Kalau ada teman Atau guru Atau siapapun Di sini Yang Al-Fakir kenal Mereka minta bantuan Al-Fakir selalu Mengusahakan Untuk memenuhinya Hatta kadang Agak kesulitan Al-Fakir berpikir Kenapa untuk orang lain Begitu lapang hati Untuk membantu Sedangkan Untuk orang tua Sendiri Yang posisinya memang jauh Al-Fakir hanya bisa Mendengar cerita Kelelahan mereka Dengan hati yang teris Tetapi kadang Al-Fakir menyadari juga Keadaan yang jauh Belum bisa Menghadirkan diri Untuk orang tua Mohon berkenan Habib Untuk memberikan Nasihat kepada Al-Fakir Adakah sikap Al-Fakir Demikian sudah tepat Atau bagaimana Yang ahsan Demikian Mohon maaf Habib Karena cukup panjang Cerhatnya Semoga Allah Merahmati Habib Dan timur Amin Amin Biasanya kondisinya Kadang terlintas Di kita gitu Karena kondisi memang Kita Maksudnya Merantau Tiba-tiba Lagi bantu Orang lain tuh Lintas di pikiran Kok maksudnya Orang lain Dibantu Orang tua Sedangkan itu kan Masalah jarak Ya Allah Biasanya gitu Masya Allah Bismillah Bismillah Waalaikumsalam Terima kasih Ini kepada yang telah bertanya Pertama-tama Semoga Allah Mudahkan segala urusannya Dan semoga Allah Telah jadikan ia Sebagai anak yang Berbakti insya Allah Kepada orang tuanya Yang Dijadikan amal Ibadah itu Membuat Membuahkan Insya Allah Syafa'ah nanti Di hari kiamat Dan bersama orang tuanya Insya Allah Di syurga Amin Ya Rabbul Alamin Ini Pertama-tama Masalah orang tua Yang sudah tua Dan mereka Berdua Cuma di rumah Ini Perihal yang ini Bang adik ya Kadang-kala Serba salah sih Sebenarnya Serba salah Kita Pengen nemenin orang tua Itu yang kita pengen Sebenarnya Pengen imat Barang sama orang tua Mulu Tapi Ya gimana Keadaan menuntut kita Untuk keluar Entah itu Mencari nafkahkah Entah itu Perintah dari guru Entah itu Melanjutkan Pendidikan Yang kita mau sih Sebenarnya Duduk bareng Sama orang tua Terutama Mereka Sudah lanjut Usia Contohnya Kapan lagi Yang gak Bisa bareng Sama orang tua Bahkan Banyak yang bilang Mumpuk masih ada Loh Entah nyesel Begitu Itu kan biasanya kan ya Mumpuk masih ada Entah nyesel Ini Gak bisa dimutlakan Juga kayak gitu ya Penyesalan itu Bila mana Ada kelalaian Begitu Semestinya engkau bisa Mendampingi mereka Tapi Engkau gak mau Itu biasanya Yang nyesel Bentar Beda kalau Terpaksa Terpaksa Apalagi kalau Orang tuanya Meredoi Atas kejauhan itu Apalagi kalau Orang tuanya Yang merintahkan itu Walaupun Hati kita Piluh Sedih Tapi Namanya penyesalan pasti ada Tapi Gak apa-apa kok Tapi tenang aja Penyesalan itu akan Ditutupi dengan Apa namanya Keredoan mereka Ditutupi dengan Apa yang kau lihat Daripada manfaat Yang kau berikan kepada mereka Di dunia Dan di akhirat Begitu Jadi jangan terlalu sedih Kalau seandainya Terpaksa Tapi kalau seandainya bisa Maka Jangan sia-siakan Kesempatan yang mulia itu Dekat sama orang tua Terutama di Akhir usia mereka Berkhidmat kepada mereka Begitu Makanya yang beruntung ya Beruntung bagi mereka orang Yang Rezkinya itu Di Otahnya Kalau bahasa mereka itu Dalam Bapak ta'arab itu Apa namanya Ya Bakht Man Kana Rizkuhu Fi Baladihi Artinya apa Dekat sama keluarga Sama orang tua Juga sekalian Dapet rizki disitu Itu nikmat Kesian Mereka orang yang mencari Rezki di luar Daerahnya Harus merantau Jauh dari orang tua Tapi insyaallah Akhir ikhwan itu Suatu ibadah yang besar Kalau niatnya benar Ya La ilaha illallah Jadi disini Ini sebenarnya Al-Fagir Jawab ini Jadi ingat Dulu kita juga gitu Bang adik Al-Fagir Pisah dari orang tua itu Umur 9 tahun Mulai merantau Terlalu muda Kalau abah Justru 7 tahun Sudah merantau 9 tahun Sudah merantau Tapi balik Balik ke rumah Setahun sekali Kalau Ribur ya Berpondok Empat tahun Seperti itu Habis itu kehadramut Ya kan Kehadramut Sudah disona Tidak pulang-pulang Sampai Ya Lumayan Pas pulang Nikah Sama lagi Sampai-sampai Umi Dan abah Wafat Al-Fagir Masih di Di hadramut Makanya Banyak yang bilang Ini gak nyesel Ini gak sedih Dia bilang Sedih-sedih Ya kan Tapi Nyesel sih Ngapain nyesel Nah sudah takdir kan Dan emang Mereka redoh Dan Makanya ini Bagi yang Pernanya juga Bagi pemirsa Atau pendengar Ya kawan Kadang-kala Kita harus berpisah Demi bersama Kita harus Berpisah Demi bersama Berpisah di dunia Demi bersama Di akhirat Nah begitu Jangan sampai Kita pengen bersama Terus Tapi akhirnya Berpisah Di akhirat nanti Jangan Dahulukanlah Perkumpulan yang abadi Daripada perkumpulan Yang Yang sementara Sekalipun Keliatannya Di dunia Itu sebenarnya Bersama Padahal itu Sebenarnya Nah itu dia Walaupun Secara Jismani Dekat Tapi Hakikatnya Jauh Apalagi di akhirat Nanti Bakal berpisah Selamanya Jangan sampai Kayak gitu Nah gitu Makanya nomor satu Disini adalah Keredoan orang tua Coba lihat Orang tuamu Redo gak Dengan Statusmu Yang jauh itu Kalau mereka Redo Dan mereka Senang Eh teruskan Insya Allah Selagi engkau Apa namanya Diredoan mereka Dan memberikan Manfaat kepada mereka Insya Allah Engkau berbakti Dan insya Allah Engkau ada penyesalan Yang begitu Begitu dahsyat Engkau Nah Tapi kalau seandainya Engkau melihat Dari mereka Mereka pengen dekat Makan dekat Dengan mereka Jangan kau Hiraukan pekerjaan Atau yang lain sebagainya Tenang aja Selagi mereka Memerintahkanmu Untuk pulang Pulang Walaupun Sudah sukses Gimana ceritanya Walaupun ada proyek Yang menanti Walaupun Ntar lagi Bakal lulus kuliah Selagi mereka Memerintahkanmu Untuk pulang Pulang secepatnya Makanya Dulu Di Sayyidulah Umar Kalau seandainya ada pelajar Yang bilang Habib Berapa tahun Sudah sekian tahun Masya Allah Merhalah apa Sekian Habib Umi Ana Nyuruh Ana balik Langsung Pulang secepatnya Tidak Tidak di nego Tanpa nanya alasan Tanpa nanya alasan Umi Nyuruh pulang Pulang Langsung Walaupun Sebulan dua bulan lagi Tamatan nih Lulusan Wisudahan Umi Nyuruh pulang Pulang Cepat Nah begitu Bang adik Kadang-kadang Kalau seandainya Abah yang nyuruh pulang Kadang-kadang Di nego Sama Habib Tanggung nih Dua bulan lagi Selesai Coba selesaiin Setahun ini aja Kalau mereka redok Kalau mereka gak ada Tidak boleh pulang Tapi kalau Umi yang minta Ibu yang minta Langsung diperintahkan Sama Habib Untuk pulang Begitu Masya Allah Kalau seandainya mereka Meminta Kalau meminta Jelas banget Ataupun mereka gak minta Tapi kau paham Kayaknya mereka ini Mengharapkan Kedekatanku Bismillah Dekati mereka Selagi mereka masih ada Iya kan Mereka adalah Pintu syurgamu Sering kita sebutkan Sainah Hassan al-Bosri Nangis Waktu uminya Waktu uminya meninggal Kenapa kok nangis Udah gede Sainah Hassan al-Bosri Aku gak menangis Ibuku meninggal Tapi aku menangis Pintu syurga Yang hilang dari rumahku Nah itulah ibu Ibumu adalah pintu syurgamu Mungkin masih ada Ya sudah Kalau bisa masuk terus Ke syurga Wah oke Nah begitu bang adek Nah ini juga Begini selalu Sebenarnya Ini kan ceritanya Beliau ini punya Kakak adek ya Oke Ini Al-Fagir Tidak dari beberapa Teman-teman Ketika kita Punya orang tua Yang sudah lanjut usia Yang perlu ada pendamping Dan kita keluar Merantau Demi Menghasilkan Nafakah Untuk kita Dan untuk orang tua kita Sebenarnya Kalau seandainya Ini gak bisa dekat dengan mereka Engkau harus Wakilkan Coba lihat nih Siapa saudara kita Adek kah Atau kakak kah Atau siapakah Sudah Ini duduk di rumah Temani abah Temani umi Rezeki ini Ini nanggung Sebagaimana Ini kasih nafago Untuk orang tua Ini juga kasih nafago Ini Ini Kalau sudah nikah nih Ini Sama istri ini Ataupun sama suaminya Duduk di rumah Karena aku Yang merantau Aku yang mencari Walaupun aku gak ada dekat ibu Tapi Aku menanggung Nafakah orang yang dekat Dengan ibu Nah gitu Kalau bisa kayak gitu Iya bagus Bagus banget Kalau bisa kayak gitu Jadi bisa saling bantu Sebenarnya Kalau banyak saudara Iya sih Kalau banyak saudara Bang adek Kalau satu-satunya Rebat Masya Allah Kalau anak semata wayang Iya Satu-satunya Aduh Itu berat tuh Bang adek Berat Doanya tuh Dari dulu gitu Sampai Adek udah sempet dengan Masalah kalam itu Gimana itu Bang adek Di antara kebahagiaan Seseorang itu tadi Yang abis bilang Rezginya di kampung Allah Betul Kadang beberapa Kalau misalnya ada Tawaran kerja di luar Enggak deh Enggak deh Kadang jawabnya Bercanda aja gitu Enggak deh Enggak bisa jauh dari Orang gitu Allah Keren banget Keren banget deh Bingung gitu Apa namanya Sayang kita Maksudnya gitu Penghasilan Tapi Ngerasanya sih gitu Penghasilannya banyak gitu Mungkin dapat Tapi cuma bisa ngasih Transperan Atau Orang tua Dari Dari rumah Dari Gitu gak bisa Cium tangan Atau apa Sedih Bener ya Sedih banget Insya Allah Keresahan yang Disampaikan penanyaan Udah mulai Yang gak apa Gak terlalu bingung lah Amin Artinya Yang diambil Sama dia Keputusannya Insya Allah Bener Masukkan dari antum Bisa dijalanin sama dia Insya Allah Nah untuk Tadi Kadang-kadang Timur perasaan ya Baik sama orang Tapi kok sama orang tuanya Gimana gitu Itu gak apa Masih-masih Kebaikan yang engkau Lakukan untuk Temanmu Atau untuk Apa namanya Orang Orang-orang Yang engkau Tinggal bersamanya Disana Apa namanya Ya Bukan arti gini ya Apa namanya Wah ini Baik sama orang Tapi sama orang tua Cuma bisa Mendengar kesulitan mereka Enggak Insya Allah Engkau gak akan Mendengar kesulitan mereka Amal baikmu itu Bantuanmu Untuk temanmu Niatin Insya Allah Semoga pahalanya Juga nyampe Ke orang tua Aneh Jauh-jauh Kesini Atas keredoan mereka Semoga Semua Kalau seandainya Ada kebaikan Yang aneh Lakukan disini Insya Allah Masuk dalam Timbangan Kebaikan orang tua Juga Insya Allah Jadi gitu Yang harus kita Rubah mindsetnya Pas Kita Bantuin teman kita Dengan penuh Keikhlasan Dan penuh Kesungguhan Itu sebenarnya Was-was Hanya was-was Jadi bimbang Jadi merasa bersalah Padahal kan Sebenarnya bagus Tapi kalau jadi bersalah Karena dibenturin Sama hal tadi Jangan dibenturin Itu jawabannya Insya Allah Aneh bantuin orang Dengan sungguh Niatnya Ini pahala ini Aneh niatin Untuk orang tua Jadi ngirimnya Bukan cuma ngirim Materi Ngirim pahala juga Ngirim dunia akhirat Untuk mereka Tapi ala kulihal Wasiyah terakhir Untuk yang bertanya Merantau Dan hasil Dan carilah Dunia Wa ila akhiruh Tapi Ketahuilah Uang itu Apa namanya Akan Datang Dan akan hilang Insya Allah Hilang datang lagi Tapi orang tua Kesempatan Mau cuma sekali Ketika mereka Nggak ada Nggak ada selamanya Perhitungkan lah Perhitungkan lah Perhitungkan lah Perhitungkan lah Kalau seandainya Bisa dapat kerjaan Di Tempat orang tuanya Alhamdulillah Kalau nggak juga Usahakan Apa namanya Cari nafkah Yang di luar Yang Yang bisa untuk Menghidupkannya Di kemudian hari Di daerahnya Balik ke rumah Sudah Dua sama orang tua Walaupun dengan Kecukupan Dengan kesederhanaan Karena orang tua itu Masya Allah Ini Mereka yang Sudah kehilangan Orang tuanya Baru Faham Orang tua itu Luar biasa Tapi mereka yang Masih ada orang tuanya Mungkin belum Belum nangkep Tapi Kalau sudah Nggak ada Ayo Itu baru Ngerasa banget Siapa lagi Kita merujuk Kesiapa lagi Kita musyawarah Walaupun Jangan ada Kejauhan Antara kita Sama orang tua kita Secara Kalau nggak bisa Dekat Dengan fisik Paling nggak Dekat dengan Komunikasi Kalau nggak bisa Dekat dengan Komunikasi Dekat dengan Doa Paling nggak Saling mendoakan Gitu Insya Allah Itu lingkasannya Insya Allah Sebelum kita Teruskan cerita malam Berikut Selanjutnya Kita sapa dulu nih Pendengar Radio Masalah Yang saat ini Sedang mendengarkan Al-Nasahlan Dari Jakarta Ada juga yang Dari Jawa Barat Ada yang dari Jawa Tengah Dan juga Ada yang dari Bali Masya Allah Beribadi Alhamdulillah Apa ekspektasinya Melebih Apa yang kita Cita-citain Masya Allah Dan juga Bagi para penonton Youtube Dan penerit Radio Masalah Bagi yang ingin Cerita Bisa langsung Dikirim melalui Aplikasi Radio Masalah Atau Di radio Jadi Setiap Minggunya Bisa diisi Di form itu Nanti setiap malam Sasa akan kita Bacakan Cerita-ceritanya Dan kita Habib Mungkin kita Rehat sejenak Berumur 14 tahun Namanya Intana Jadi gini Habib Cara supaya bisa Naikin iman Yang lagi turun itu Gimana Ana suka galau Kalau iman lagi turun Karena kalau iman Lagi turun itu Bangun sholat tahajud aja Rasanya susah banget Masya Allah Apalagi sholat subuh Kesiangan terus Padahal Ana Biasanya gak seperti itu Kalau sholat subuh Kesiangan itu Rasanya sakit banget Pengen bisa istiqamah Supaya iman Ana Gak turun Terus Ana juga Gak mau neruti Nafsu Ana terus Gelisah banget Kalau lagi di fase iman Turun Sukaran Habib Jazakallah Semoga berkenan Untuk menjawab pertanyaan ini Alhamdulillah Terima kasih Intana Masya Allah Oke Langsung Bang Adik ya Waalaikumsalam 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 Marhabat Dari Apa namanya Saudara Intana 14 tahun Masya Allah Masya Allah Ini Bang Adik 15 tahun sudah Semangat Atau tahunannya Sudah membahas Tentang perihal Naik turun iman Itu yang luar biasa Maksudnya Membaca Dirinya perubahan Mumtaz Mumtaz jidan Biar dia jarang 14 tahun 14 tahun Jalan aja Semoga Allah Ta'ala Teguhkan Insya Allah Langkah-langkahnya Dan Allah Ta'ala Ulurkan Apa namanya Pertolongannya Dan Taufik Dan Hidayah Dan Inayahnya Insya Allah Semoga Allah Ta'ala Tinggikan selalu imannya Insya Allah Amin Masalah iman Iman itu artikan Kepercayaan Ini sebenarnya Dibahas Dalam ilmu Tawahid Ada pembahasan Iman itu Hakikatnya apa Dan iman itu Bisa gak Naik turun Kalau di madhab Asyairah Jumhur Asyairah Dan Jumhur Maturidiyah Mereka berpendapat Iman itu Bisa naik turun Jadi mereka bagi itu Ada sebagian iman Yang naik Terus gak turun-turun Itu imannya Para ambiya Mursalin Nah Naik terus Ada yang iman Turun Terus Ya imannya Syaiton Al-Gufar Ada juga Iman yang Mendek Gak naik Gak turun Siapa itu? Malaikat Malaikat teman Segitu aja Gak naik Gak turun Nah Ada iman yang Naik turun Ya kan Itulah iman manusia Dan jin Hakikatnya Naik turun Ini pendapat Jumhur Sebagian pendapat Seperti Imam Abu Hanifah Berpendapat Iman itu Gak bisa naik turun Gak mungkin Iman naik turun Kalau turun Berarti gak iman Karena begini Percaya atau tidak Gak bisa Percaya Kurang percaya Berarti gak percaya Ya kan Ya percaya Satu atau nol Gak bisa ada perantara Antara keduanya Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah Tapi Beberapa ulama Mendapat Meringkas Bahasanya Sebenarnya gak ada khilaf Antara Imam Abu Hanifah Dan juga Jumhur Imam Abu Hanifah Memandang Iman Lawan Kekafiran Karena dipandang Seperti ini Pastilah Ada Iman Maka iman Gak ada iman Berarti kafir Kufur Gak bisa Ada tingkatan Itu begitu Tapi kalau Kita memandang Hanya keimanannya Sahaja Tanpa membandingkannya Nah disini Bisa jadi Ada Naik turun Apa ya Di Jawahar Tawahid Warujihad Ziyadatul imani Bima tazidu Ta'atul insani Wa nagusuhu binagusihah Wa gilala Wa gilala Khulfa Kedagarnu gila Dalam apa namanya Kitab di ilmu Tawahid Itu Jawahar Tawahid Karangan Imam Ibrahim Lagani Diterjihkan Ziyadatul imani Jadi memang Al-Rajih Dalam pendapat Jumhur itu Iman bisa naik turun Nah Disini pertanya Dengan apa Dia naik Dan dengan apa Dia turun Bima tazidu Ta'atul insani Nah kata Naiknya iman itu Dengan Penambahan Ketaatan Kepada Allah Ta'ala Wa nagusuhu binagusihah Dan juga turunnya iman Dengan turunnya Ketaatan Wah kata Wa gilala Wa gilala Khulfa Kedagarnu gila Nah begitu Nah kalau kita lihat Firman Allah Ta'ala Sangat jelas ya Wa idha tuliat Alihim ayatuhu Zadathum Iman Nah jelas banget Bila mana mereka Kau mu'minin Dilantunkan Di hadapan mereka Ayat suci Al-Quran Ayat-ayatnya Allah Firmannya Allah Maka Akan bertambah Iman mereka Nah begitu Berarti Iman itu bertambah Dengan apa Langsung dijelaskan Al-Quran Dengan mendengarkan Firman Allah Ta'ala Nah itu di antaranya Wah kata Nah jadi gini Untuk saudara intana Yang bertanya Terima kasih Jadi disini Cara untuk menaikkan Iman bagaimana Dan apa yang harus Kita lakukan ketika Iman kita turun Oke dua pertanyaan Pertanyaan pertama Gimana sih cara Untuk bisa naikkan Iman Nah disini Dibahas oleh Banyak ulama kita Di antaranya yang Paling indah membahas Ini Imam Haddad Dalam awal kitabnya Itu Risaratul Mu'awana Oh Beliau disitu Membahas masalah keyakinan Dan juga diselipin Masalah keimanan Gimana kita bisa Nambah keyakinan kita Gimana kita bisa Nambah iman kita Yang paling jitu Bang Ade Adalah bertafakur Itu luar biasa Tafakur itu Lebih Dampaknya lebih dari yang lain Al-fikru Kuhlul Basiroh Al-fikir adalah Celaknya Mata hati Kalau celaknya mata Yang celak itu Warna hitam itu Jadi terang Mata gitu Kalau hati Ya bisa memandang Celaknya dengan bertafakur Itu menguatin keyakinan Nambahin iman Tafakur apa Dan juga Majal Majal apa namanya Arahan-arahan Tafakur itu dijelaskan juga Dalam kita bersalamu'awana Bertafakur Di makhlukatnya Di makhluknya Allah Ta'ala Bertafakur atas Kekuasaan Allah yang luar biasa Bertafakur atas Apa namanya Kita sebagai hamba Yang banyak dosa Itu juga masuk dalam Kategori tafakur Bang Ade Bertafakur Dalam apa namanya Kesempurnaan Para ambiya dan mursalin Kesempurnaan para salihin Itu masuk ke dalam Kategori tafakur Ini luas Bukan cuma tafakur di alam Banyak tafakur itu Itu nomor satu Yang menguatkan iman Menguatkan keyakinan Bertafakur Di antara juga Yang menguatkan iman Ataupun Yakin Tadi itu Membaca Al-Quran Ini luar biasa Wah ini gak faham Wah lo gak faham Wah lo gak faham Itu makanya Al-Quran itu top 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 Luar biasa Makanya Kadang-kadang kita menganggap Al-Quran ini biasa-biasa aja Bukan biasa aja Intinya belum pernah dekat soalnya Coba engkau mendekat dengan Al-Quran Baca Al-Quran itu Sehari Selembar Sehari Lima lembar Setiap sholat Satu lembar Kayak tertib yang disini Hizip Hizip kan Ada hizip Bisa Bisa Barang-barang Seminggu hatta Itu artinya Jangan jauh-jauh dari Al-Quran Emang luar biasa Semua Bukan siapa aja Semuanya ngerasakan Ketika mereka Bener-bener baca Al-Quran Bukan karena paksaan Karena pengen gitu Baca Al-Quran Yang namanya sumpek Pasti ngilang Gak tau gimana ceritanya Inti lagi sumpek Luar biasa Coba baca Al-Quran Langsung nangis biasanya Walaupun yang dibaca itu Contohnya Temanya lain Walaupun bukan tema Tentang nasihat Cuma temanya Contohnya tentang Cerita Nabi Yusuf Atau disurut Al-Bagoroh Ceritanya Bagoroh Tapi enggak Walaupun orang itu Gak faham bahasa Arab pun Akan merasa Rahasia Al-Quran itu luar biasa Pasti Intinya bakal nangis Kalau intinya lagi Apa namanya Lagi galau Segalau-galaunya kemana Baca Al-Quran Duduk Rapi Wudu Baca Al-Quran Wah itu luar biasa Dijamin bakal ngilang galau Makanya dulu Apa namanya Al-Imam Ahmad Al-Hindwan Kalau galau Dibilang Ada yang bilang yang lain Dibilang Gimana kita mau Sumpah Enggak mungkin Kita galau Kenapa Tak mungkin kami galau Selagi kami Mempunyai Al-Quran Dan kitab hadis Dan kitab Imam Haddad Di rumah kami Gitu Itu tiga rujukan Al-Quran Ataupun hadis Ataupun kitab-kitabnya Imam Haddad Mabayi Enggak mungkin kita galau Kalau galau Ya itu Obatnya Dan gak mungkin Datang galau Selagi engkau punya hubungan Dengan tiga itu Nah begitu Ketika ada rasa galau Atau gimana Gimana mungkin Kembalikin Kembalikin Secepatnya Secepatnya Baca Buka Baca apa Baca mana aja Nakish Kalau bahasa gitu Asal buka aja Buka Baca yang atas Bismillah Nah itu luar biasa Nah jadi tadi Dua apa namanya Yang pertama dengan Tafakur Yang kedua dengan baca Baca Quran Sebenarnya Dengan semua ketaatan Bisa Mau sholat Mau yang lain Bagus semua Bisa nguatin iman Nambahin iman Tapi yang paling gitu Itu tadi Tafakur Dan baca Al-Quran Nah dan juga Ini paling Instant Paling mudah Dan paling Ya masya Allah juga sih Adalah dekat dengan Kaum sholihin Nah jadi Kalau galau Iman yang lagi turun Cari teman baik Kalau ada teman baik Atau Hadir majelis Lihat pandang Kaum sholihin Orang-orang baik Pandangin mereka Itu menguatkan iman Bang adek Hati lihat doang Hati melihat doang Maka adek Ini kan banyak cerita Ada ponakannya Sayyidna Muhammad bin Wasya Dia bilang ponakannya Aneh Kalau lagi lemas Lagi lesu Untuk ibadah Aneh pergi Lihat paman aneh Muhammad bin Wasya Seorang tabi ini Masya Allah Ketika orang-orang lihat Lihat dia Itu nambah semangat Untuk ibadah Selama sebulan Ngecas ini sebentar Ngelihat Full baterainya Apa ya Full Fast charger Cepat ngecas Tahan untuk sebulan Itu dampaknya luar biasa loh Ngelihat kaum sholihin Dekat dengan mereka Dan memang berbekas Luar biasa banget Luar biasa Luar biasa banget Dekat dengan kaum sholihin itu Mungkin pas sudah modot Cepat-cepat cari kaum sholihin Yang mana Dekat Kalau ada mereka Ada majlis ini Dekatin mereka Kalau bisa Bisa datang ke rumahnya Datangin ziarahin mereka Minta doa dari mereka Kalau enggak ada kaum sholihin Ataupun jauh Ya paling enggak teman dekat lah Teman dekat yang baik Gitu Jangan sendirian tapi Jangan sendirian Yang penting cari Cari orang teman dekat Wah akhirnya Nah itulah Dulu apa namanya Dan banyaknya Seperti banyak tadi Muhammad bin Wasya Kan Zerina Malik bin Anas Zerina Malik Imam Malik Beliau berkata Tidaklah aku melihat Guruku Muhammad bin Muqadir Atau Muqadir Apa namanya Melainkan Seakan aku melihat Malaikat Dan bertambah semangatku Dan banyak seperti itu Yang lainnya juga Nah jadi Tiga resepnya tadi Yang pertama Dengan tafakur Yang kedua Dengan baca Qur'an Yang ketiga Dengan kaum sholihin Nah itu kan Cara menguatkan iman Kalau seandainya Iman yang lagi don Waduh lagi lesu Ngapa-ngapain Gimana Begini Perlu Betul Perlu banget Perlu mujahadah Yang kan disebutkan disini Pengen Nggak mau Nurutin hawa nafsu Bagus Dan itu emang Kunci untuk segalanya Jangan kita Nurutin hawa nafsu Kita Dalam berdata Dalam berdata Wainhuma Mahadakan Nusha Fattahimi Wala tuti'in Huma Khasman Wala Hakaman Fanta Ta'arifu Ka'idah Khasmi Wal Hakami Gitu Hawa nafsu Harus dilawan Ketika Iman kita Lagi Angkiluk Turun Galau Gitu Engkau harus Bisa mengontrol Dirimu Gitu Jangan sampai Jatuh kemaksiat Sibukkan Dengan apapun Jadi Kalau seandainya Ada teman dekat Atau ada Kawam Solih Hadir Buru-buru Ke sana Jangan sampai Inti sendiri Ini kuncinya Cepet-cepet 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 Cari kesibukan Jangan sampai Bengong Kalau farah Itu kan Kosongan Dengan Fasilitas Yang ada Untuk Maksiat Itu sangat Bahaya Apalagi Masa muda Masa muda Dengan kekosongan Dan ada Fasilitas Ini sangat Bahaya Bagi Pemuda Tidak Tidak ada Yang lebih Bahaya Dari Itu Tapi Dijab Oleh Orang-orang Tergantung 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 Lingkungan Sebenarnya Tergantung Orang Dan lingkungan Pria yang sama Masa muda Ada Kelengganan Waktu Dan ada Fasilitas Ini Sarana Yang besar Untuk Mendapatkan Maslahat Kebaikan Masa 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 Tergantung Orang Sebenarnya Tergantung Lingkungan Makanya Carilah Lingkungan Yang Benar Carilah Teman Yang Benar Itu Kuncinya Satu Ketika Kita Don Iman Kita Jangan Sendiri Jangan Sendiri Cari Teman Atau Paling Kalau Sendiri Tidak Bisa Cik Ngapain Kek Muter Kalau Bisa Baca Quran Kalau Nggak Mau Lagi Baca Quran Lagi Lesu Cari Kerjaan Apa Pokoknya Jangan Bengong Pas Bengong Sendiri Ini Masa 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 Terpatok Kegiatan Ibadah Betul Kalau Lagi Lesu Mau Ibadah Cari Perhat Lain Nah Begitu Nah Insyaallah Khair Masalah Giyamulil Masa Allah Semoga Diberikan Istigama Untuk Lail Dan Salat Subuh Tepat Waktu Dan Insyaallah Karuni Yang Besar Mereka Yang Bisa Salat Subuh Di Tepat Waktu Dan Berjamaah Insyaallah Aqad Allah Aydina Wa Aydihim Insyaallah 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 Baik Habib Kita Lanjut Ke pertanyaan Keempat Malam Ini Assalamualaikum Ya Habib Banah Sudah 10 Bulan Anah Menikah Alhamdulillah Kebetulan Yang Mengisi Nasihat Pernikahan Habib Oh Yang Mengisi Nasihat Pernikahan Habib Di Pondok Pinang Habib Lupa Yang Isi Habib Lupa Nah Masyaallah Semenjak Nikah Ana Jadi Sulit Untuk Berangkat Ngaji Yang Ana Rutinin Sebelum Nikah Mohon Pencerahan Untuk Diri Ini Habib Dan Doakan Saya Dan Keluarga Saya Selalu Dan Berkat Dalam Keberkahan Habib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh Pondok Pinang Daerah Kebayoran Ini Mirip Sama Pertanyaan Sebelum Habib Kalau Tadi Turun Masa Laki Ibadah Ini Turun Ingat Hadir Di Pernikahan Ini Masya Allah Baru Sepuluh Bulan Masya Allah Masya Allah Khair Waalaikumsalam Terima kasih Yang Udah Bertanya Semoga Insya Allah Jadi Keluarga Sakinah Insya Allah Amin Barang Barang Bisa Bertaat Ya kan Insya Allah Amin Begini Ada dulu Guru Kita Namanya Sheikh Amjad Beliau Ini Asal Dari Yordan Sempat Duduk Ditarim Lama Dan Beliau Sempat Jadi Dosen Di Ahgav Universitas Al-Ahgav Ditarim Beliau Ngajar Usul Figi Dan Beliau Buat Syarah Syarah Lebul Usul Bagul Syarah Masya Allah Rajul Tuyib Beliau Cerita Ini Beliau Orangnya Rapi Rapi Waktunya Terti Masya Allah Dan Dia Cerita Waktu Dia Belajar Dulu Waktu Belajar Oh Itu Tersusun Rapi Waktunya Pas Dia Nikah Apa yang terjadi Dia bilang Syuf Aneh Pas Nikah Berantakan Semuanya punya Jadwal Itu kan Dulu Orang-orang Pelajar Ilmu Yang paling Mereka Perhitungkan Adalah Waktu Jadi Kalau Ada Orang Yang Buang Waktu Mereka Itu Galau Luar Biasa Jadi Jangan Sampai Pas Nikah Wah Gatanya Aneh Pertama Kali Nikah Awal Nikah Dia bilang Wah Kacau Semua Waktu Untuk Baca Kitab Ini Wah Rukat Sampai Bisa Kembali Lagi Setelah Sekian Bulan Lamanya Baru Bisa Rapi Lagi Padahal Dia itu Orang Yang Benar Konsisten Rapi Waktunya Baru Sedikit Demi Sedikit Tersusun Lagi Kalau Saya sebutkan 7 Tahun Baru Bisa Rapi Lagi Adaptasinya 7 Tahun Baru Bisa Mengembalikan Jadwal Jadwal Yang Yang Dengan Sempurna Sebelumnya Itu Bisa Tapi Tidak Terrapi Jadi Memang Normal Sebenarnya Orang Menikah Berubah Waktunya Berubah Ketika Kau Menikah Berarti Setengah Waktumu Bukan Punyamu Lagi Punya Keluargamu Berarti Setengah Waktumu Kalau Enggak Mau Jangan Nikah Berani Untuk Mengorbankan Setengah Dirinya Untuk Orang Lain Punya Anak Apa Lagi Punya Anak Apa Lagi Sudah Waktu Yang Kau Punya Cuma Seperempat Ada Seorang Ulama Dibilang Pelajar Ilmu Itu Dia Belajarkan Ketika Dia Menikah Wah Seakan Dia Berada Di Atas Perahu Di Tengah Tengah Samudera Begitulah Keadaannya Ketika Dia Menikah Ketika Dia Punya Anak Wah Perah Hancur Tinggal Bernang Begitulah Kesulitan Yang Dialami Oleh Pelajar Ilmu Ketika Dia Menikah Atau Ketika Dia Punya Anak Tapi Sebenarnya Ini Kembali Ke Tekad Tekad Dan Semangat Dan Kesungguhan Tapi Berapa Banyak Kita Lihat Teman Teman Kita Yang Nikah Punya Anak Tetap Yang Konsisten Dengan Belajarnya Ngapalnya Bayangin Dalam Kurikulum Dar Musafah Itu Sempat Ada Tapi Dulu Lebih Ekstrim Ngapal Quran Sama Ngapal Riyad Solihin Satu Hari Harus Satu Setengah Lembar Quran Dan Satu Setengah Lembar Riyad Solihin Juga Sekalian Ngaji Kitab Yang Lain Wah Luar biasa Berat Kurikulum Sebagian Teman Teman Kita Nikah Kita Sudah Pasti Ambil Tertib Lain Atau Tertib Konsisten Mati Mati Belajar Hadir Ini Inti Bener Jadi Pas Pulang Rumah Kita Ruang Tamunya Khusus Buat Ngapal Ngapal Itu Dan Dia Lulus Akhirnya Tamat Dengan Punya Anak Akhirnya Di Tengah Masa Belajarnya Karena Emang Punya Kesungguhan Ini Intinya Satu Kesungguhan Bagaimana Sebanyak Banyaknya Bada Yang Menimpa Amu Kalau Inti Kokoh Inti Bakal Kokoh Inti Sudah Tancipkan Kedalam Makin Dalam Makin Kokoh Begitu Semangat Makin Inti Tancipkan Kedalam Makin Kokoh Kayu Atau Yang Ditancipkan Kalau Tancipkan Atau Tidak Ditancipkan Ya Angin Datang Robo Langsung Bangunan Itu Tancipkan Semangatmu Sedalam Dalamnya Gitu Nah Begini Kita Pengen Hadir Majelis Tak Pasti Tapi Jangan Juga Gara-gara Ini Akhirnya Kita Lalai Dari Kewajiban Kita Sebagai Suami Nah Tunaikan Kewajiban Sebagai Suami Cari Nafkah Untuk Istri Ada Waktu Luang Kalau Bawa Istrinya Ke Majelis Tak Sekalian Barang Barang Begitu Nah Kewajiban Seorang Suami Bukan Cuma Nyari Nafkah Dohir Harus Juga Menjadi Nafkah Yang Akhirat Kalau Seandainya Engkau Hadir Majelis Taklim Kau Ajarkan Kepada Istrimu Apa Yang Engkau Tadi Dengar Di Majelis Taklim Wah Demakinya Hadir Barang Barang Kalau Bisa Dengan Itu Jadi Solusi Enak Begitu Jadi Jangan Ada Dikorbankan Jangan Kita Mengorbankan Hubungan Dengan Istri Kita Demi Ketik Ketik Dalam Majelis Taklim Istrinya Ditelantarin Kesihan Gak boleh Kayak Gitu Bisa Menjadi Haram Kadang-kadang Betul Berkata Sayyidil Halil Jufri Ketika Beliau Sibuk Dalam Berdakwah Berdakwah Kesana Sini Wah Keluar Nager Istrinya Di Rumah Beliau Mengira Dahulu Aku Mengira Aku Itu Berkorban Aku Berkorban Untuk Untuk Dakwah Ini Aku Korbankan Keluarga Aku Korbankan Diriku Berkorban Tapi Aku Sadar Akhirnya Itu Bukan Berkorban Aku Maling 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 Iya Aku Telah Memdolimi Aku Telah Maling 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 Waktu Istriku Maling Waktu Kebersamaanku Dengan Istriku Maling Waktu Kebersamaanku Dengan Anakku Wah Kata Iya Bener Dan beliau Berkata Sesibuk Pasti Ada Waktu Untuk Ngaji Sama Anak-anaknya Semua Kemarin Kita duduk Sama Syed Hamid Masya Allah Masya Allah Kita Di rumah Kalau Lagi Waktu Futur Breakfast Sarapan Itu Duduk Semuanya Dari Anak Cucu Yang Paling Kecil Sama Sampai Istri Baca Kitab Semua Yang Baca Alih Bakta Kitab Kecil Sampai Kitab Gede Sampai Istrinya Semua Baca Kitab Sambil Makan Pagi Waktu Kebersamaan Dengan Keluarga Itu Gak Bisa Dinego Itu Bukan Punya Inti Sudah Punya Mereka Engkau Korbankan Demi Da'wah Bukan Mengorbankan Engkau Maling Berarti Waktu Mereka Gak Bisa Dinego Itu Kalau Engkau Engkau Nikah Berarti Benar Berkorban Di Jalan Allah Mengorbankan Keluarganya Engkau Salah Mengorbankan Korbankan Waktumu Korbankan Dirimu Jangan Tidur Jangan Makan Betul Tapi Ngambil Waktu Orang Gak Bisa Bukan Punya Inti Sudah Masa Iya Berkorban Punya Orang Kita Ambil Kita Kasih Gak Bisa Ini Punya Orang Punya Inti Silahkan Gak Korbankan Begitu Ini Saya Jadi Pemahaman Mungkin Diantar Kita Yang Salah Masalah Berkorban Keluarga Allah Akbar Bener 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 Dengan sebab Penosono Tapi Malah Ini Persis Kita Faham Tapi Iya Juga Tapi Jangan Gini Jangan Artinya Ada Orang Yang Majlis Masya Allah Belajar Kelantarkan Istrinya Insya Malang Atau Sebaliknya Yang tadinya Diaktif Di majlis Masya Allah Akhirnya Absen Full Sibuk Dengan Keluarga Ini Juga Salah Lebih Bahaya Lagi Wah Ini Pernikahan Gimana Pasti Ada Waktu Sebenarnya Engkau Jangan Jadikan Pernikahan Itu Jangan Jadikan Kebersamaan Dengan Keluarga Akhirnya Menghabis Porsi Kebutuhan Dalam Perihal Akhirat Engkau Juga Butuh Bukan Engkau Engkau Dan Istrimu Juga Butuh Untuk Modal Untuk Akhirat Maka Carilah Modal Itu Bersama Jangan Dijadikan Alasan Anies Masjid Salim Pasti Ada Waktu Pasti Ada Waktu Banyak Waktu Itu Yang Penting Satu Kuncinya Kesungguhan Tadi Kesungguhan Dan Niat Kalau Orang Banyak Kesungguhan Tenang Dimudah Sama Allah Ta'ala Orang Kalau Sudah Punya Niat Banyak Satu Satu Allah Bakal Bukakan 70 Pintu Daripada Pintu Pertolongannya Taufik Yang tadi Habib Cerita Masalah Futur Masya Allah Kadang Kita Bukannya Menyalah Ya Mungkin Beberapa Orang Punya Cara Tersendiri Kita Sering Teman Teman Maksudnya Quality time With Family Weekend Jalan Jalan Kemana Tapi Sesungguhnya Sisi Agama Sahabat Hari Kualitas Setengah Jam Bahkan Manfaatnya Lebih Maksudnya Mungkin Tambah Ilmu Perhatian Anak Keren Kita Quality time Jadi Kita Di Ajak Langsung Untuk Jalan Pahamnya Jadi Senin Sampai Jumat Cari Nafak Sabtu Minggu Jalan Itu Dianggap Quality time Masya Allah Ini membahas Najib Quality time Oh Harus ada Keluarga Bagus Pas Dina orang Keluarganya Masing-masing Main HP Mana Quality time Wah Kemuar Barang-barang Ini Kemana Ini Sama 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 Tidak ada Waktu Kebersamaan Belum Mereka Kebersamaan Sebenarnya Begini Simpel Waktu Kebersamaan Dengan keluarga Itu Penting Jangan kira Harus Tengah hari Harus Sekian jam Yang penting Quality time Benar-benar Engkau bersama Dengan Istrimu Dengan Anakmu Tinggalin HP Itu yang Mereka harapkan Daripada Engkau Ada Di Santi Mereka Tadi Main HP Ini Sering Kita Ditegur Sama Istri Katanya Tidak Sibuk Sibuk Tadi Sini Main HP Lagi Sama Sama Sibuk Artinya Kita Ada Depan Mereka Tapi Kita Gak Ada Makanya Yang Mereka Harapkan Adalah Kebersamaan Bukan Keperadaan Bersama Dengan Mereka Dalam Pemikiran Mereka Ngobrol Bareng Bukan Cuma Ada Tapi Ada Main HP Gak Ada Begitu Ya Allah Masya Allah Masya Allah Luar biasa Ini Luar biasa Teguran Mudah Mudah Kita Bisa Niru Habib Umar Dengan Polanya Mungkin Kalau Beliau Saban Kita Mesti Seminggu Sekali Oke Apa Namanya Teman Orang Barat Orang Masya Allah Itu Doktor Spesialis Ape Tinggal Ditarim Orang Masya Allah Doktor Khurm Namanya Dia Bilang Sampai sekarang Alhamdulillah Sudah Hatam Sekian Kitab Sama Sama Istri Emang Gimana Itu Kapan Waktu Yang Paling Enak Untuk Baca Kita Sama Istri Kapan Ini Luar Biasa Silahkan Meniru Teman Teman Yang Ada Penyestri Silahkan Meniru Paling Enak Baca Kitab Sama Istri Di Ranjang Sebelum Tidur Masya Allah Masa Itu Paling Enak Paling Istigoma Kalau Itu Waktu Yang Paling Istigoma Itu Dia Kasih Rahsiat Wah Itu Keren Mereka Jadi Sambil Nyantai Sambil Tiduran Sebelum Sebelum Tidur Baca Kitab Itu Jelasin Insya Allah Nyantol Insya Allah Insya Allah Nggak lupa Insya Allah Nyantol Apa yang Kita Jelaskan Ke Istri Kita Sambil Nyantai Sambil Diskusi Disitu Biasanya Kebuka Diskusi Perlu Ada keterbukaan Antara kita Dan pasangan Kita Pasti Biasanya Keterbukaan Itu Kapan Nah Itu Pas Mau Tidur Itu Waktu Paling Istimewa Untuk Baca Kitab Dengan Istri Terutama Kalau Dengan Anak Kapan Waktu Breakfast Kapan Kapan Ini Paling Anak Katanya Gitu Ya Khair Baca Kitab Sebelum Tidur Ya Alhamdulillah Malam Ini Kita Bisa Jawab Beberapa Pertanyaan Karena Waktu Sudah Larut Malam Kita Sudah Untuk Episode 28 Ini Wah Teman Teman Jangan Lupa Untuk Selalu Apa Namanya Mengikuti Beberapa Kegiatan Yang Ada Di Muasola Dengan Bisa Lihat Di Instagram Ada Muasola Dot 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 Bio Disitu Kita Akan Apa Namanya Share Tentang Kegiatan Kegiatan Yang Reguler Tiap Assalamualaikum Warah 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 Bismillah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Amin Allah Salli Wa Sallim Ala Salli Wa Ala Alih Wa Salli Mulai Dengan Pertanyaan Pertama Terima kasih Kepada Yang Telah Bertanya Ini Masalah Yang Sedikit Banyak Lumayan Viral Akhir Pekan Ini Masalah Mewarnai Entah Itu Mewarnai Mata Atau Mewarnai Rambut Lensa 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 Cuma Gaya Iya Ada Ada Minus Plus Slinder Ada Pakai Frame Kacanya Nggak Ada Masya Allah Jadi Ala Kuliah Ada Orang Pake Soft Soft Jadi Orang Barat Matanya Iru Jadi Ada Dua Masalah Soft Lensa Lensa Kalau Mewarnai Rambut Masalah Lensa 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 Masalah Soft Lensa Disini Fugah Membahas Perihal Masalah Ini Di Bab Namanya Khisul Fitrah Nah Itu Bab Biasanya Kalau Fugah Syafi'i Ya Kamu Maliki Wal-Hanab Wal-Hanab Selain halnya Ahnaf Mereka Bab Sendiri Kalau Al-Jumhur Mereka Menyebutkan Masalah Ini Di Bab Khisul Fitrah Bab Di Masalah Taharah Sebelum Wudu Sebelum Wudu Betul Sebelum Wudu Betul Tepat Disitu Dibahas Masalah Hukumnya Sunat Hukumnya Motong kuku Kapan Sunat Cukur-Cukur Rambut Kapan Sunat Nah Juga Mereka Bahas Masalah Mewarnai Rambut Dan Segala Perihal Yang Sepertinya Nah Disini Ada Beberapa Riwayat Di Antarnya Hadith Sungguh Allah Telah Melaknat Orang-orang Yang Merubah Ciptaannya Ini Hadith Mutlak Ini Maksudnya Gimana Merubah Ciptaannya Dalam Riwayat Yang Lain Diantaranya Yang Cukur Alis Begitu Cukur Adis Adis Dipakein Kayak Api Celak Jadi Alis Terserah Gimana Dalam Hadis Ada Laan Walaupun Dari Segi Figi Shafi'i Hanya Memakruhkan Tapi Kalau Bahasai Ibu Apa Namanya Yang Alis Diapain Gitu Gak Faham Atau LNR Itu Pembahasan Panjang Walaupun Madhab Yang Paling Geringan Adalah Madhab Shafi'i Hanya Memakruhkan Sahaja Tapi Fujum Hu Dalam Fugaha Shafi'i Banyak Mengharamkan Jadi Kalau Kita Lihat Hadis Merubah Ciptaan Allah Maksudnya Apa Ini Sangat Liar Ini Allah Ini Ini Kalau Merubah Ciptaan Allah Bisa Haram Gunti Rambut Haram Padahal Nabi Gunti Rambut Merubah Ciptaan Allah Operasi Kalau Operasi Jelas Operasi Muka Itu Kebanyakan Fugaha Mengharamkannya Tapi Kalau Bagian Lain Kalau Begini Ini Kalau Misalkan Mutlak Dengan Merubah Kan Tidak Harus Di Muka Di Tangan Di Kalau Seandainya Ada Cacat Mau Di Perbaiki Masih Masih Tapi Kalau Bukhair Pengen Ganti Gaya Gitu Dilarang Seakan-akan Dia tidak Menerima Apa yang Allah Berikan Kepadanya Itu Ilahnya Fugaha Akhirnya Banyak Ini Fajar Banyak Apa Pendapat Jadi Apa Perubahan Ciptaan Yang Dilarang Yang Diharam Dan Apa Yang Dibolehkan Nah Orang Punya gigi Pake kawat Biar giginya Lebih rapi Boleh Gak Kayak Gitu Sedangkan Beberapa Fugaha Menyebutkan Gigi itu Kalau Di Apa Namanya Begini Kalau Kita kan Sama sekarang Kalau Orang punya gigi Misah Gitu Itu Kekurangan Pengen Ditempetin Kalau orang Lalu kebalik Justru gigi Yang renggang Itu Keren Tapi Emang Lebih Enak Sih Dilihat Gigi Yang renggang Masya Allah Jangan Gerenggang Tafri Gula Asnan Itu Banyak Khilafan Dan Banyak Mengharamkan Apakah Dikiaskan Pake kawat Juga Bagaimana Nah Itu Pembahasan Panyang Lebar Masuk Dalam Nah Juga Diantaranya Masalah Rambut Apa Namanya Masalah Nanam Rambut Atau Masalah Nyambungin Rambut Itu Semua Dibahas Akhirnya Begini Ringkasannya Jadi Kita Bingung Yang mana Yang merubah Ciptaan Allah Yang diharamkan Yang mana Yang dibolehkan Kalau Merubah Ciptaan Allah Yang diharamkan Pake Baju Ya haram Yang merubah Ciptaan Allah Yang lahir Gimana Gimana Gitu Jadinya Kacamata Bisa Jadinya Haram Akhirnya Begini Apa Yang Disebutkan Dalam Hadith Dan Kemudian Dikiaskan Oleh Beberapa Mujtahidin Kita Hanya Itu Cukup Yang Lainnya Masih Dalam Kategori Mubah Baik Disebutkan Ataupun Tidak Betul Artinya Baik Disitu Ada Ceritanya Perubahan Akhalq Atau Tidak Selagi Tidak Disebutkan Di Hadith Atau Tidak Dikiaskan Oleh Ulama Kita Berarti Tetap Dalam Kategori Mubah Nah Itu Solusinya Jadi Ini Tidak Bisa Dikiaskan Dengan Illah Taghir Khalqillah Absolutnya Gak Bisa Gak Gitu Nah Makanya Perihal Softland Jelas Ini Gak Ada Di Masa Lalu Karena Emang Seiring Perkembangan Zaman Itu Ya Akan Ada Teknologi Teknologi Yang Diciptakan Untuk Kan Akhir Zaman Bisa Orang Ngapain Aja Betul Ngapain Aja Bisa Apa Jintar Bakal Bisa Di Akhir Zaman Nanti Kalau Kayak Gitu Dari Dari Perihal Lain Karena Sombong Karena Merasa Lebih Nah Itu Dari Perihal Sifat Hati Haram Lain lagi Kalau terberi ke Pekerjaan Sendiri Untuk Masalah Softland Ini Hukumnya Mubah Mubah Haji Gak Gak Bisa Kita Bilang Itu Haram Atau Itu Bid'ah Gak Ada Di Zaman Nabi Gak Ini Perkara Duniawi Gak Berkaitan Dengan Agama Dulu Ada Ada Wahid Ada Orang Masya Allah Apa Dia Pakai Kecamata Dia Masya Allah Orangnya Baik Dibilang Teman-teman Pakai Kecamata Bid'ah Wahid Dia Pengen Senantiasa Mentaulah Dini Ikut Sunnah Tapi Dia Dipaksa Pakai Kecamata Untuk Obat Gimana Katanya Gak Bisa Lepas Kecamata Dia Merasa Kekurangan Juga Karena Nabi Gak Pakai Kecamata Akhir Dia Mimpi Bukan Apa Artinya Bukan Artinya Karena Ada perkara Yang Yang Tidak Terkait Dikait Dengan Dipaksa Kecamata Gak Bisa Kita Masukkan Kategori Agama Sunnah Atau Mubah Atau Makru Enggak Tergantung Tergantung Mahajat Jadi Intinya Soflen Itu Hukumnya Mubah Oke Pembahasan Kedua Mewarnai Rambut Nah Kalau Mewarnai Rambut Ini Memang Di Kalangan Bigih Dimana Shafi'i Ngewarnain Rambut Dengan Warna Apapun Hukumnya Boleh Bahkan Sunnah Bahkan Kalau Pakai Hina Pacar Kalau Pakai Hina Itu Warna Merah Bahkan Sunnah Biasalah Mewarnain Janggut Warna Warna Apa Mau Biru Iju Kuning Terserah Warna Apa Hukumnya Boleh Satu Yang Diharamkan Warna Hitam Justru Itu Yang Dicari Orang Ini Sama Baik Laki Laki Atau Perempuan Warna Rambut Dengan Warna Hitam Itu Hukumnya Haram Kecuali Fugha Menyebutkan Satu Isisna Jihad Ini Terjadi Di Zaman Al-Suddiq Al-Khbar Ketika Ada Beberapa Sahabat Yang Udah Tua Bebanan Rambutnya Pas Mau Ketemu Sama Musuh Kelihatan Selus Beliau Menyuruh Untuk Apa Namanya Pake Ngecat Semir Pake Semir Hitam Biar Kelihatan Mudah Lagi Nah Itu Diperbolehkan Kalau Untuk Jihad Sekiranya Tidak Dilihat Lemah Oleh Musuh Pake Semir Warna Hitam Ini Ini Hanya Di Madhab Shafi' Jadi Kalau Apa Namanya Mau Nyemi Rambut Pake Warna Apa Boleh Kecuali Hitam Gak Boleh Tapi Jihadnya Ini Dikiaskan Juga Wallahi Apa Emang Mutlak Jihad Harus Perang Jihad Apa Jihad Cuma Itu Untuk Tidak Kelihatan Lemah Oleh Musuh Nah Tapi Begini Ini Mungkin Kita Sebutin Apa Namanya Dari segi Ilm Di Beberapa Madhab Lain Bahkan Itu Di Antara Beberapa Sohabat Mereka Menyemir Rambut Mereka Dengan Hitam Jadi Masalah Semir Hitam Itu Walaupun Itu Haram Di Madhab Shafi' Tapi Kalau Memandang Madhab Yale Yang Lain Wow Itu Sangat Luas Bahkan Ada Yang Membolehkan Bahkan Dalam Riwayat Itu Adalah Apa Yang Senantiasa Dimuadabkan Apa Namanya Dipakai Terus Sama-sama Sainah Hasan Bin Ali Sainah Hasan Senantiasa Beliau Menyemir Pakai Hitam Katanya Dalam Riwayat Ada Riwayat Ada Ada Di Jemaah Dan Beberapa Sohabat Dan Beberapa Tabi'in Nah Makanya Bagi yang Mau berpegang Tugu Dengan Madhab Shafi'in Dan Itu Bagus Sangat Disarankan Bisa Jangan Cari Warna Yang Lain Warna Coklat Yang Tua Yang Mendekati Hitam Bagus Keren Barat Nah Jangan 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 Hitam Tidak Aneh Mau Hitam Aduh Kalau Berhati Hati Jangan Karena Ini Terlarang Tapi Kalau Mau cari Pendapat Maka Banyak Pendapat Yang Membolehkan Silahkan Ketika Kau Mentak Pendapat Itu Asal Kau Mengetahui Syaratnya Nah Tapi Yang Perlu Diperhatikan Disini Untuk Masalah Nyeram Rambut Mau Warna Pajikan Terserah Yang Mending Jangan Sampai Itu Semir Ngalangin Rambut Ini Bahaya Ngalangin Kulit Rambut Rambut Karena Ada Semir Yang Cuma Nguarnain Ada Semir Yang Dia Menyelubungin Rambut Artinya Menghalangi Masuknya Air Betul Banget Menghalangi Masuknya Air Jadi Kalau Seandainya Junup Ataupun Pas Mandi Suci Dari Haet Bisa Enggak Sah Berarti Tergantung Sifat Cat Betul Betul Banget Kalau Henna Itu Kan Dia Dari Tumbuh Tumbuhan Kalau Gak Salah Dari Daun Maka Ketika Dia Kering Dilunturin Selesai Hilang Tapi Beberapa Cat Selayaknya Cat Dinding Atau Cat Minyak Jadi Bahaya Menghalangi Itu Sisi Haram Dari Situ Nanti Kalau Ini Menghalangi Masuknya Air Bisa Jadi Haram Karena Membuat Mandi Junup Gak Sah Tapi Kalau Dari Segi Warna Ya Mau Teman-teman Kita Kecuali Hitam Nah Mungkin Itu Peringkasannya Alhamdulillah Alhamdulillah Teman-teman Lagi Ngetren Ini Orang-orang Yang Nguarnain Rambut Mumpung Boleh Terserah Oke Alhamdulillah Kita lanjut Bismillah Ke pertanyaan berikutnya Bismillah Rahman Rahim Oh Ini ringkas Banget nih Oke Bagaimana Tentang keindahan Allah Begitu doang Wow Ini Gimana jawabnya Masya Allah Bismillah Ini Pertanyaan singkat Tentang Bagaimana Tentang Keindahan Allah Tapi Kalau Jawabnya Ini sangat Luas Mbahasa Allah Terimah Indah Dan Menyukai Setiap Perihal yang Indah In Allah Jameel Yuhibbul Jamal Gimana itu Yuhibbul Jamal Iya benar Habibi Jamilun Yuhibbul Jamal Allah Munirun Nah Nah itu Dan Riwayat Jadi Allah Maha Indah Menyukai Perihal yang Indah Bagaimana Tentang Keindahan Allah Kalau Masalah Zat Allah Tak Mungkin Ada Seorang Mengetahui Perihal Zat Allah Itulah Kesempurnaan Allah Sebagai Ilah Sebagai Tuhan Mungkin Untuk Diliput oleh Benak Makhluknya Tapi Engkau Bisa Melihat Atau Memandang Cerminan Daripada Keindahan Allah Dalam Makhluk Makhluknya Setiap Bahkan Setiap Benda Yang Allah Tata Ciptakan Itu Disitu Ada Tanda Kekuasaan Allah Dan Ada Tanda Keindahan Allah S.W.T Dalam Tiap Perkara Itu Ada Tanda Atas Keesaannya Allah Makhluk Setiap Apa Setiap Apa Ada Tanda Kekuasaan Allah Ada Tanda Keindahan Allah Dari Sini Kita Bisa Kita Kita Bisa Mengetahui Sifat Sifatnya Allah Melalui Ciptaan Ciptaannya Bekas Yang Ditinggalkan Apa Pada Orang Jalan Ini Berarti Kita Berarti Ada yang Jalan Tadi Begitu Pula Engkau Bisa Mengetahui Sifat Sifat Keleluhuran Allah Tata Dengan Apa Yang Kau Lihat Di Alam Terimastai Daripada Keindahan Rapi Tersusun Pas Timingnya Luar Biasa Nah Apa Namanya Kadangkala Seorang Itu Perhijab Dari Memandang Keindahan Allah Padahal Allah Sangat Wujud Sangat Jelas Keindahannya Dalam Alam Semesta Ini Kata Yang Ghazali Itu Tidak Lain Kecuali Selain Dibahas Daripada Seorang Hamba Itu Ada Mausiyat Tapi Selain Dari Itu Semua Apa Namanya Selain Karena Allah Sangat Dekat Dengan Makhluk Ketika Allah Sangat Dekat Dengan Makhluk Maka 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 Kadang-kadang Makhluk Itu Tidak Bisa Memandang Keindahannya Allah Karena Saking Dekatnya Maksudnya Gimana Jusuh Makin Jelas Gak 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 Luar Biasa Kalau Masalah Giyas Gak 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 Itu Makhluk Pada Paling Dekat Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Apa Apa Namanya Dimana Allah Tidak Bertambah Di tempat Tapi Allah Lebih Dekat Daripada Kalian Daripada Urat Kalian Urat Nadi Kalian Urat Nadi Kalian Dimana Bukan Dekat Dengan Kita Di Dalam Kita Itu Luar Biasa Arti Sisi Kedekatan Yang Sangat Luar Biasa Di Atas Yang Apa Yang Kita Bayangkan Saking Dekatnya Allah Ta'ala Kepada Makhluknya Makanya Sebagian Makhluk Tidak Bisa Memandang Keindahan Itu Karena Kayak Gini Katanya Gwazali Dekat Banget Allah Kata Inilah Keindahan Allah Sudah Bertajalli Dan Memang Dari dahulu Tidak ada Yang menutupi Keindahan Itu Akan Tetapi Hati Seorang Hambala Yang Tertutup Untuk Melihatnya Apakah Dia Diizinkan Untuk Melihat Dibuka Tirai Itu Sehingga Hijab Itu Sehingga Dia melihat Keindahan Allah Dia akan Sadar Bahasanya Menutupi Tirai Itu Adalah Dari Dirinya Sendiri Bukan Allah Yang Menutupi Dirinya Akan Tapi Hamba Itu Sendiri Yang Menutupi Dirinya Begitu Dengan Dengan Ghaflahnya Dengan Maksiatnya Dengan Yang Lainnya Berarti Bisa Disimpul Sebesar Apa Keindahan Allah Itu Tergantung Pada Keadaan Hati Seseorang Azim Betul Banget Dan Itu Emang Cerminan Daripada Allah Bagaimana Kedekatan Kepada Allah Gimana Engkau Kedekatan Allah Kepadamu Gimana Itu Gimana Sama Allah Itu Gimana Sama Rasulullah Gitu Pandangan Orang Kepada Allah Begitulah Pandangan Allah Kepadanya Nah Begitu Betul Banget Itu Seberapa Penting Kita Di Sisi Allah Seberapa Penting Perintah Allah Di Sisimu Bagaimana Makin Dia Bisa Melihat Keindahan Allah Berarti Makin Indah Dirinya Sebenernya Kayak Dia Ngadep Ke Susu Yang Luar biasa Pandangannya Pandangan Yang Luar biasa Indah Tapi Gara-gara Si kaca Itu Karatan Kita Yang Lihat Di Kaca Wah Pandangannya Begini Banget Bukan Pandangannya Yang Gak Bagus Si Kacanya Yang Yang Karatan Kalau Bersihin Kacanya Makin Bersih Kaca Itu Makin Jelas Nampak Keindahan Apa Yang Dipantulkan Oleh Itulah Hakikatnya Hati Seolah Kalau Mau Diterusin Panjang Panjang Ngeri Juga Yang Kayak Gini Bagus Kalau Kita Bahas Masalah Tawahi Atau Masalah Awso Tapi Memang Harus Dilandasi Dengan Ilmu Tawahid Yang Beneran Dari Dasarnya Lingkungannya Betul Lingkungannya Juga Dan siap-siap Untuk mendengar Apa namanya Beberapa Pembahasan Atau masalah-masalah Yang Geter Hati kita Untuk Masa Tapi Terus Dibimbing Dan juga Gak cukup Dengan teori Ilmu Tawahid Harus Diiringi Dengan Pembahasan Hakikatnya Ilmu Tawahid Bagaimana Dengan Ibadah Dengan Giamulel Dengan Bimbingan Seorang guru Agar Diajarin Bagaimana Cara Memandang Baru Ntar Nemu Ntar Jadi gitu Jadi Tentang Keindahan Allah Lihatlah Keindahan Allah Dalam Cerminan Dirimu Itu Jawaban Ringkas Maka Bersihkanlah Dirimu Sehingga Kau bisa Melihat Keindahan Tuhan Dalam Cerminan Cerminan Dirimu Oke Masya Allah Masya Allah Tapi Insya Allah Ada Apa Namanya Ini Kalau Penonton Merasa Kurang Puas Jawabannya Ya Mampir Deh Kesini Masya Allah Berkata Berkata Semoga Kami Melihat Keindahan Mu Ya Allah Dalam Cerminan Rasulullah Itu Lebih 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 Di Mir'at Tahar Rasul Ya Kasih Daya Oh Maka Mereka Melihat Keindahan Melihat Tajillimu Dimana Kalau Nabi Musa Dikasih Lihat Tajillillah Dalam Cerminan Bunung Ya Saya Ta'zimi Dan Cintai Saya Ada Pertanyaan Begini Ada Ada Orang Menangis Kepada Allah Karena Saking Takutnya Pada Siksaannya Sehingga Ia Mengeluarkan Air Mata Yang Banyak Sekali Ada Pula Yang Menangis Sama Hebatnya Tapi Air Matanya Keluar Karena Rindu Dan Cinta Yang Besar Kepada Allah Lalu Manakah Yang Lebih Berat Timbangannya Air Mata Mutagin Atau Air Mata Muhibin Maaf Mohon maaf Kalau Pertanyaannya Panjang Saya Hanya Merasakan Saat Rindu Kepadanya Saya Tidak Lagi Takut Pada Siksaannya Masya Allah Masya Allah Insya Allah Nular Ditanyakan Kepada Kita Dan Para Pendengar Semuanya Nular Pada Bisa Ngerasain Nangis Karena Allah Baik Karena Takut Pada Siksanya Ataupun Karena Rindu Kepadanya Dan Cinta Kepadanya Bismillahir Ini Pertanyaan yang luar biasa Masalah Al-Buka Masalah Menangis 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 itu Suatu karunia Dari Allah S.W.T Dalam beberapa Riwayat Dalam riwayat Yang hadith Yang suhih Ada tujuh Golongan Yang mereka Akan Di bawah Naungan Allah Di hari Di padang Masyar Yang tidak ada Naungan Melainkan Naungannya Allah Di antaranya Disebutkan Dan Seorang Yang berdikir Kepada Allah Dengan Menyendiri Kemudian Dia menguncurkan Air mata Jadi Air mata Itu luar biasa Ya kan Alanya Orang Kalau bisa Nangis Karena Allah Dia masuk Dalam golongan Yang Yang di bawah Naungan Allah Nah Itu Atas sekali Semua hidup Amin Ya Rabb InsyaAllah Itu harapan kita Semoga InsyaAllah Amin Begitu Dan Makanya Air mata itu Luar biasa Dan Air mata Yang biasa dibaca Di Ramadhan Dan Air mata Yang Dikucurkan Karena Wajal Karena Takut Kepada Allah Itu Lebih Mulia Lebih Besar Pahalanya Dibanding Jabal Gunung Yang Disedekahkan Bukan Gunungnya Gunung Emas Yang Sebanyak Gunung Emas Yang Sebanyak Gunung Kita Sedekahkan Itu Pahala Satu Air mata Itu Lebih Daripada Pahala Gunung Apa Namanya Emas Yang Kau Sedekahkan Luar biasa Nah Dan Emang Air mata Itu Enggak Sembarangan Enggak Sembarangan Orang Bisa Menangis Nah Dan Memang Di antara Hadis Di antara Perihal Yang bahaya Di antara Tanda Kecelakaan Seseorang Bila Mana Dia Kering Matanya Di hadis Itu Yang biasa Menyebutkan Tanda-tanda Orang Itu Orang Yang Shaggy Orang Celaka Kapan Jumud Lain Apa Jumud Kering Matanya Kering Mata Itu Tanda Kecelakaan Seseorang Makin Beruntung Bagi Mereka Yang Nangis Walaupun Secara Tabiat Kan Ada Orang Cengeng Dikit-dikit Nangis Bagus Itu Beruntung Jadi orang Kayak Gitu Tanda Kelembutan Betul Tanda Kelembutan Dikit Nangis Nangis Gap Dan Kalau Nangis Orang Kalau Lagi Apa Namanya Lagi Takut Atau Lagi Rindu Lagi Ketika Dia Nangis Itu Redak Redak Apa Yang Dia Rasakan Nah Sebagian Sodehin Ini Pandangan Yang Lagi Ceritanya Sebagian Sodehin Ketika Mereka Bermenujuk Kepada Allah Maka Timbul Rasa Untuk Menangis Dan Mulai Berkaca Kaca Mata Mereka Mereka Berusah Apa Namanya Mandang Keatas Biar Air Matanya Turun Nangis Bagus Ya Udah Masuk Nangis Udah Keluar Matanya Tapi Nggak Mau Untuk Sampai Air Matanya Melewati Pipinya Kapan Merasakan Ketenangan Ketika Air Itu Mucur Itu Tenang Selagi Air Mata Masih Berkaca Masih Membarah Yang Dihati Pas Diturun Baru Api Diteru Air Mati Kalau Kamu Sali Mereka Nggak Mau Jangan Sampai Air Mata Ngucur Ke Pipi Kenapa Karena Bakal Padam Rasa Rindunya 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 Rasa Cintanya Yang Tadinya Mbahara Akhirnya Reda Jangan Nangis Tapi Untuk Mengucurkan Itu Jangan Itu Sebagian Pandangan Kamu Sali Sebagian Lagi Enggak Bismillah Wucurkan Rampin Nangis Sampai Bahkan Dalam Beberapa Riawet Baginda Assalam Nangis Nangis Terdengar Dari Baginda Seperti Apa Namanya Kajijil Mirjal Dalam Bahasa Hadit Ini Teko Kita Panas Masak Air Tutup Tekonya Itu Menidih Bunyi Tapi Bunyi Tutup Teko Gimana Itu Sahabat Menyerupakan Tangisan Nabi Cegukan 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 Namanya Iya Gitu Sampai segitunya Kayak gitu Bunyinya Benar-benar Nangis Nabi Luar biasa Tangisannya Wajuga Sampai-sampai Basah Janggutnya Kalau Sahabat Banyak Ketika mereka Nangis Basah Janggut Bisa Diperus Sampai Karena Banyaknya Air Mata Itu Bukan Sebagian Solehin Itu Di pipi Mereka Membekas Bukannya Putih Bahkan Sebagian Sudah Nangis Darah Segala Macem Bukannya Bukannya Daripada Sayyidina Ali Zain Abidin Apa Namanya Wa Adib Al-Hussein Kulal Al-Fraqa Mus Bilan Mimbani Aynih Dam Atan Mimbani Nam Ah Wa Al-Hadhal Misalkan Zain Al-Abidina Begitulah Sayyidina Al-Abidin Seribu Rukaat Ya Malam Dan Nantiasa Nangis Gitu Terbekas Begitu Imam Haddad Dalam Biografinya Itu Bekas Bekas Al-Habib Ali Abdurrahman Dal-Mashhur Anaknya Sayyidina Mufti Hadramud Beliau Punya Namanya Imam Ali Haddad Rajul Azim Beliau Itu Giamul Lail Di suatu Tempat Sampai Sekarang Masih Ada Jadi Sampai Tempatnya Itu Begitu Karena Tempat Wujud Beliau Dan Juga Pas Ada Corong Keluar Kalau Pagi Pagi Itu Jam 3 Jam 4 Malam Itu Netes Air Orang Sampai Sampai Dalam Riwayat Orang Nyiranya Ini Bocor Ada Bocor Ini Bocor Ini Air Mata Sampai Segitunya Bukan Kayak Redang Tapi Air Mata Itu Banyak Yang Dikeluarkan Sampai Segitunya Netes Itu Yang Diriwayatkan Dari Sifatnya Imam Ali Bin Abdurrahman Luar Biasa Nah Jadi Gitu Yang Ditanyakan Disini Fajar Ini Masya Allah Allah Karuniakan Kepada Penanya Ini Bisa Menangis Bukan Karena Takut Lagi Tapi Karena Rindu Dan Cinta Nah Begini Air Mata Itu Dibahas Oleh Siapa Yang Paling Aji Membahas Ini Imam Ibn Gajim Ibn Gajim Membahas Dalam Zadul Ma'al Air Mata Itu Beliau Sebutkan Sepuluh Tapi Ditambahin Ada Beberapa Ulama Adi 12 Jenis Nah Ini Gampang Ada Air Mata Yang Tercurah 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 Karena Takut Ada Saking Takut Nangis Ini kan Ada Perempuan Biasanya Karena Takut Nangis Laki-laki Pas dia Merasa Ketakutan Luar Biasa Anak Kecil Biasanya Takut Nangis Ada Ada Air Mata Yang Tercur Karena Rindu 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 Nangis Ada Kayak Gitu Rindu Rindu Orang Tua Anak Kecil Mondo Nangis Takut Karena Kangen Kangen Ada Kangen Ada Karena Cinta Betul Itu Air Mata Yang Luar Biasa Itu Air Mata Yang Keluar Karena Makin Besar Cintanya Makin Nangis Bahkan Ada Air Mata Yang Tercurah Karena Mengetahui Kebenaran Ini Ajil Luar Biasa Kaget Kaget Pas dia Tahu Kebenaran Nangis Mereka Ini Allah Jelaskan Di Al-Quran Ketika Ketika Engkau Melihat Para Ahli Kitab Maka Engkau Akan Melihat Mata Mereka Mencurahkan Air Mata Kenapa Mema Mera 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 Nangis Dibayar Nangis 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 Masya Allah Kok bisa Sebagian orang Bisa Kayak Gitu Sebagian orang Kita Gak Bisa Nangis Gak Bisa Gimana Disuruh Nangis Dipaksain Gak Bisa Tapi Ada Orang Yang Action Keren Gitu Nangis Nangis Allah Itu Hebat Gimana Cara Meluari Matanya Gak Faham Gitu Tapi Ada Kalau Dalam Bahasa Arab Ada Mustajar Orang Yang Diupah Untuk Menangis Dalam Bukanlah Orang Yang Menangis Karena Kematian Anaknya Seorang Ibu Yang Anaknya Meninggal Di Pahanya Apakah Sama Nangis Dengan Seorang Perempuan Yang Dibayar Untuk Menangis Dari Jauh Kita Bisa Membedakan Walaupun Nangis Ini Lebih Hesteris Bisa Jadi Tapi Enggak Itu Bisa Kita Ngebedain Juga Persis Yang Sama Ada Orang Pake Celaka Ada Orang Emang Matanya Sudah Celakan Ada Orang Gini Lain Yang Pura Pura Yang Asli Itu Alakulah Jadi Macam Air Air Mata Dipas Panjang Lebar Ibn Nugayy Nah Nugayy Bukan Nugayy Yang Nugayy Yang Panjang Lebar Oke Yang Mana Yang Lebih Mulia Begini Ikhwan Nah Air Mata Khosyah Itu Allah Ta'ala Menyebutkannya Di Al-Quran Dan Dicertakan Ada Air Mata Ma'rifat Tapi Memang Dari Mulia Semuanya Mulia Baikpun Engkau Menangis Karena Takut Atas Sisaan Allah Ta'ala Atau Engkau Menangis Rindu Kepada Allah Ta'ala Dua-duanya Azim Dan Agung Dan Sebenarnya Tidaklah Seorang Itu Merindu Kepada Allah Melainkan Dia Sudah Pasti Takut Atas Kemurkaan Allah Ta'ala Kenapa Soal Nabi Allah Mas Alain Kenapa Soal Nabi Ketika Engkau Cinta Kepada Allah Ta'ala Pasti Engkau Sangat Menakuti Sangat Takut Daripada Jauh Daripada Jadi Bukti Cinta Adalah Takut Orang Cinta Tapi Gak Takut Bukan Cinta Namanya Takut Hilangan Takut Hilangan Takut Jauh Takut Dikutusin Takut Dijauhin Takut Dicewekin Itulah Rasa Takut Yang Paling Besar Yang Menghantui Hati Seorang Mencinta Jadi Hakikannya Air mata Cinta Itu Pasti Dia ada Juga Air mata Hosh Mereka Takut Siksaan Allah Bukan Karena Keperihannya Betul Itu Serem Tapi Yang mereka Takut Dari Siksaan Allah Karena Itu Ada Kemurkaan Allah Di situ Begitu Hakikat Daripada Takut Daripada Allah Bukan Dari Takut Karena Siksaan Perih Karena Karena Dalam Neraka Ada Kemurkaan Kemurkaan Sifat Murka Itu Yang mereka Takuti Ngeri Dijauhin Alayhi Allah Akhirnya Mereka Nangis Dan memang Bisa Sifat Takut Dan Sifat Cinta Itu Pasti Akan Bergabung Kalau ada Salah Satu Berarti Belum Benar Cintanya Pernah Sheikh Muhammad Ramadhan Al-Buti Ini Diceritain oleh Guru Ketika Beliau Barang-barang Sama Sheikh Al-Buti Ada Suatu Muktamar Di Perancis Dulu Dengan Beberapa Kaum Muslim Mereka Buat Acara Akhirnya Sheikh Ramadhan Al-Buti Membawakan Tema Cinta Cinta Kepada Sang Pencipta Dengan Bahasa Yang Indah Sampai-sampai Orang Pada Nangis Nah Ada Salah Apa Namanya Pers Apa Namanya Wartawan Ada Satu Wartawan Perempuan Masuk Juga Penerjemannya Waktu itu Kata Jofri Penerjemannya Masya Allah Dari hati Ngomongnya Jadi Masuk Ini Akhirnya Si Perempuan Ini Bilang Boleh Aku Bertanya Silahkan Bertanya Terserah Ini Bukan Muslim Masih Kafir Katanya Luar Biasa Apa Yang Yang Dibawakan Itu Menyentuh Hatiku Sampai Aku Menangis Tapi Ada Satu Perihal Yang Aku Sampai Sekarang Masih Belum Masuk Akal Kenapa Engkau Membahas Masalah Cinta Kepada Sang Pencipta Tapi Juga Membahas Masalah Rasa Takut Kepadanya Apakah Rasa Takut Itu Bergabung Dengan Rasa Cinta Kata Si Perempuan Ini Kalau Cinta Pasti Cinta Biarin Dia Dimakan Singa Contohnya Biarin Dia Mati Hatta Mati Tidak Takut Tapi Dicubekin Sama Orang Dicintai Oh Jangan Itu Bukti Tanda Cinta Dan Emang Tidak Ada Rasa Takut Yang Lebih Dari Rasa Cinta Dari Takut Orang Cinta Si Perempuan Itu Langsung Benar Jawaban Jadi Intinya Gini Apa Namanya Air Mata Mutagin Sama Air Mata Muhibbin Keduanya Itu Satu Artinya Tak Menjadi Muhibbin Melainkan Mereka Mutagin Mereka Mutagin Melainkan Mereka Mahibbin Hanya Saja Kadang Suatu Keadaan Lebih Ketakut Ini Lebih Unggul Suatu Keadaan Lebih Kehub Wah Kata Gitu Tapi Intinya Kedua Itu Pasti Ada Dan Masya Allah Ini Luar biasa Yang Bertanya Kita Minta Doa Dari Yang Bertanya Kalau Beliau Mendengarkan Bisa Nangis Amin 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 Udah Merasa Nangis Rindu Kepada Allah Dan Tak Lagi Takut Pada Siksanya Mungkin Ibarah Yang Ininya Bukan Tak Takut Lagi Pada Siksanya Setiap Orang Pasti Takut Kepada Siksanya Karena Kemurkaan Kenapa Neraka Neraka Perih Bukan Karena Ada Apinya Perih Karena Disitu Ada Kemurkaan Itulah Yang Membuat Neraka Itu Perih Kenapa Surga Itu Nikmat Karena Bidadari Karena Gosor Istana Karena Itu Ada Menjadikan Surga Nikmat Nah Alhamdulillah Bikin Gitu Hajar Hajib Yang Lebar Ini Kalau Kayak Gini Kategori Masuk Pembahasan Tawheed Tasawuf Dibahas Banyak Di ilmu Tasawuf Dalam Suruh Al-Hadith Imam Menyebutkan Contohnya Dalam Perniata Salihin Beliau Sebutkan Keutamaan Nangis Memang Dalam Beberapa Al-Hadith Disebutkan Biasanya Disyarah-syarahnya Disebutkan Masalah-masalah Kayak gini Pertanyaannya Apakah Ketika kita Menangis Kepada Sesuatu Selain Allah Akan Berdampak Atau Menggambarkan Hati kita Contohnya Gimana Ilang Harta Masya Allah Misalkan Motor Ilang Nangis Bisa Nangis Sudah Baik Alhamdulillah Walaupun Seperti hal Duniawi Yang semestinya Tidak Ditangisin Atau Dihiraukan Tapi Apakah Itu Akan Menghijab Dari Bisa Nangis Kepada Allah Bisa Jadi Karena Kalau Seandainya Itu Muncul Daripada Cinta Kepada Dunia Maka Dia akan Jawa Daripada Cinta Kepada Allah Yang Sebenarnya Tidak Akan Berkabung Seorang Cinta Allah Dengan Cinta Selain Allah Kalau Nangis Bukan Karena Cinta Karena Tabiat Manusia Contohnya Takut Nangis 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 Bukan Karena Cinta Ada Atau Nggak Adanya Sama Bagi Dia Tapi Ketika Dia Hilang Sesuatu Nangis Lebih Kepada Shock Doang Shock Nangis Nangis Shock Amin Nangis Karena Hasrah Merugi Atas Kehilangannya Dunia Jangan Semua dunia Bakal Nilang Kita bakal Pindah Dari dunia Semua Kalau kita Tinggalkan Kita ninggalin Dia Atau Dia Nenggalin Kita Mungkin Jangan Diverhitungkan Iberat Kayak Itu Ya Pasti Masya Allah Semoga Allah Terima kasih Banyak Yang bertanya Sudah Bikin Kita Bangun Alhamdulillah Terima kasih Banyak Buat Para Penanya Sekalian Buat Para Pendengar Dan Para Penonton Sekalian Atas Partisipasinya Yang Mendegung Keistikomahan Kita Dalam Podcast Cerita Malam Ini Khusus Malam Ini Kita Cukupin Tiga Pertanyaan Karena Sejujurnya Juga Hari Ini Kita Lagi Tag Karena Ada Kegiatan Malam Hari Ini Dan Kita Minta Doa Semoga Kita Semua Yang ada Disini Yang Khitma Dan Teman Teman Para Donator Sekalian Mendapatkan Keberkahan Dari Apa Yang mereka Perjuangkan Disini Dan Diganjarkan Kepada Sesuatu Yang Lebih Baik Daripada Apa Yang Mereka Perjuangkan Amin Dan Jumpa Lagi Insyaallah Minggu Depan Di Podcast Cerita Malam Episode 30 Setiap Hari Selasa Jam Sembilan Malam Live Youtube Muasalah TV Dan Radio Al-Muasalah Sekian Dari Kita Pamit Undur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sedekah Sedekah Biasanya Baca Baca Yasin Baca Tahlil Ada acara Pagi Pagi Dari Dari Positif Bagus Sedekah Kalau Emang Benar Sedekah Itu Di Hari Sofar Ada Balak Dan Dan Memang Betul Ini Cara Menangkal Balak Adalah Dengan Bersedekah Dalam Hadith Balak Itu Tidak Bisa Untuk Melangkahi Sedekah Gitu Karena Itu Bagi Bersedekah Baki Bissedekah Kalau Bisa Mulailah Pagi Harimu Dengan Sesedekah Karena Balak Tidak Akan Melewatinya Gitu Perkumpulan Baca Yasin Atau Baca Apa Saling Sedekah Itu Bagus Baik Hari Rebu Wekasan Atau Hari Rebu Bukan Wekasan Atau Bukan Hari Rebu Ya Bagus Bisa Tiap Hari Sedekah Pagi Pagi Itu Ada Lagi Solat Ada Ada Beberapa Orang Solat 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 Itu Dari Segi Pandangan Fugaha Tidak Boleh Bahkan Tidak Sah Kalau Orang Solat Dengan Solat Solat Rebu Sofar Kalau Mau Solat Solat Sunnah Mutlaq Silahkan Mau Direbu Mau Dibukan Rebu Tapi Untuk Solat Khusus Di Hari Rebu Wekasan Dengan Nama Itu Tidak Sah Kati Fugaha Malahan Nah Jadi Gitu Kalau Seandainya Pun Ada Ritual Ritual Ya Dari Segi Kalau Seandainya Ritual Itu Suatu Ibadah Silahkan Ahla Wasallam Baca Yasin Barang Ada Ada Baca Beberapa Doa Mau Dibaca Silahkan Ahla Wasallam Di Beberapa Kota Itu Ditulis Ada Kertas Bagus Ayat Apa Kemudian Diletakkan Di Air Insya Allah Menolak Bala Ini Silahkan Bagus Selagi Ada Perihal Ibadah Nya Lillahi Ta'ala Masih Musykil Baik Pun Air Rebu Atau Bukan Rebu Nah Tapi Kalau Seandainya Pola Pandang Syariat Untuk Perihal Rebu Bekasan Bagaimana Disini Begini Ada Beberapa Ashar Tapi Dari Segi Sanatnya Itu Gair Sohih Tidak Sa'lam Yosih Kalau Dalam Bahasa Mustalah Hadif Itu Karena Emang Sanatnya Doif Semua Perihal Yang Mengatakan Tentang Sofar Itu Ada Yang Bilang Sofar Di Akhir Rebu Di Bulan Sofar Turun 320 Balak Ada Yang Bilang 320 Ribu Balak Itu Apa Namanya Maksudnya Apa Kalaupun Disahkan Riwayat Itu Maksudnya Allah Menurunkan Takdir Balak Itu Sampai Ke Atas Langit Di Langit Dunia Kemudian Dibagikan Di Hari-hari Selama Setahun Itu Takbirnya Ulama Bisa Jadi Balak Itu Turunnya Ke Dunia Ke Alam Kenyataan Di Dunia Itu Bukan Di Hari Rebunya Ke Esokan Harinya Atau Sebulan Lagi Atau Di Bulan Nantinya Di Bulan Robi Atau Di Bulan Ramadhan Atau Bisa Jadi Sampai Hari Selah Setahun Depan Sebelum Rebunya Jadi Semua Balak Untuk Setahun Itu Diletakkan Di Atas Langit Bumi Di Rebunya Akhir Safar Kemudian Dibagi-baginya Tergantung Timingnya Waktunya Tapi Riwayat Yang Kayak Itu Riwayat Gair Sahih La Yasih Naam Ada Yawmin Nahs Yawmin Nahsin Allah Menurutkan Balak Ke Beberapa Bani Israel Di Hari Rebu Di Hari Yawmin Nahs Dan Dalam Riwayat Dikatakan Hari Rebu Tapi Tidak Dikatakan Rebu Itu Rebu Kapan Rebu Safar Ke Atau Rebu Bukan Safar Untuk Perihal Hari Rebu Sendiri Sebenarnya Rebu Mempunyai Rahasia Shuf Ada Sisi Baiknya Rebu Betul Rawaf Hari Rebu Itu Mustajab Doa Begitu Shuf Waktu Rebu Asar Waktu Antara Duhur Sampai Asar Tiap Hari Rebu Bukan Rebu Kasan Aje Tiap Hari Rebu Antara Duhur Asar Itu Doa Mustajab Bahkan Hari Rebu Itu Biasanya Yang Wafat Di Hari Rebu Biasanya Al-Abdahl Para Awliya Yang Martabat Al-Abdahl Wafat Hari Rebu Biasanya Jadi Masa Tidak Ada Sesuatu Dimulai Di Hari Rebu Melainkan InsyaAllah Sesuatu Itu Akan Sempurna Banyak Salah Kita Dulu Kalau Mau Mulai Baca Kitab Atau Mau Buka Rumah Atau Di Hari Rebu Karena Ada Kebaikan Hari Rebu Itu Bukan Malah Hari Sial Bahkan Kebalikannya Hari Baik Itu Hari Rebu Dan Sebenarnya Masalah Kesialan Atau Keberuntungan Semua Di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nggak Ngaruh Ya Bener Sofar Wala Bukan Sofar Rebu Atau Buah Rebu Semua Kalau Allah Sudah Mentakdirkan Baik Baik Kapanpun Dan Dimanapun Makanya Baginda Menangkis Tuduhan Tuduhan Atas Bulan Sofar Karena Emang Di antara Adatnya Jahiliah Dulu Mereka Namanya Tasha'um Menganggap Sial Bulan Sofar Bulan Sial Jangan Buka Rumah Disitu Jangan Buka Toko Disitu Jangan Nikah Disitu Bakal Sial Kalau orang Cina Kayak Angka Berapa Orang Cina Biasanya Angka Jangan Biasanya Iya Bener Nomor Ini Nggak 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 Semua Sial Beruntung Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu kan Diantara Rukun Iman Begitu Makanya Nabi Nabi Sallam Mau menangkis Perihal Apa namanya Tuduhan Sial Di Sofar Dalam Hadithnya Bagaimana Persalah La Adwa Wala Tiarata Wala Hamata Wala Sofar Nggak Nggak Ada Namanya Adwa Atau Tiar Atau Hamah Dan juga Di antara Yang dinafikan Sofar Nggak Ada Perihal Kesialan Bulan Sofar Bahkan Nabi Sallam Menikahkan Putrinya Yang paling Baginda Cintai Sayyidah Fatimah Dengan Sayyidah Ali Di bulan Sofar Sengaja Sampai Sekarang Sebenarnya Ada beberapa Orang Jadi Budaya Itu Makanya Tadi Barusan Suri Kita Baca Apa namanya Dalam Beberapa Majlis Suatu Kebiasaan Kalau Sudah Menjadi Biasa Jadi Sudah Jadi Adat Siadat Itu Susah Untuk Dirubah Kata Siapa Di Dalam Suatu Kebiasaan Bila Sudah Menetap Maka Dia Akan Menghapus Jadi Nggak Mudah Untuk Menghilangkan Menset Jahiliah Dulu Yang Menganggap Sofar Itu Sampai Sekarang Masih Ada Orang Nggak Mau Nikah Di Bulan Sofar Kenapa Takut Sial Nggak Mau Buka Rumah Di Bulan Sofar Sampai Sekarang Ulama Kita Senantiasa Menjelaskan Dan Menangkis Sebagaimana Baginda Menangkis Dengan Sabdanya Menikahkan Anaknya Sayyidah Fatimah Di Bulan Sofar Dengan Sayyidah Habib Umar Menikahkan Putrinya Di Bulan Sofar Sengaja Itu Padahal Orang Masih Gimana Sengaja Bila Bingung Wah Sofar Iya Sengaja Nggak Adik Berihal Sofar Sial Sial Begitu Bukan Dalam Sejarah Al-Riwayah Baginda Assalam Nikah Dengan Sayyidah Khadijah Di Bulan Sofar Juga Jadi Masya Allah Jadi Barokah Jadi Bulan Baik Wah Emang Kalau Masalah Nikah Sunnah Di Bulan Sya'wal Tapi Nabi Assalam Menikahkan Putrinya Dengan Sena Adik Di Bulan Sofar Nah Untuk Menangkis Rebu Bukasan Itu Jadi Banyak Menset Yang Masih Susah Dihilangkan Jangan Keluar Kenapa Terkena Balak Emang Walaupun Seandainya Riwayatnya Itu Riwayat Yang Maksudnya Balak Turun Itu Bukan Turun Ke Dunia Bukan Turun Takdirnya Diserahkan List Balak Yang Akan Turun Selama Setahun Kepada Malaikat Mika'il Atau Malaikat Yang Peruntuk Balak Itu Di Hari Itu Bukan Artinya Serius Semua Turun Di Rebu Ya Bukan Itu Pun Alat Tadir Kalau Ditaqdirkan Riwayat Yang Suhaif Itu Poin Makanya Ulama Mereka Sengaja Justru Kalau Hari Rebu Wekasan Itu Mereka Keluar Sengaja Keluar Sorry Apa Lagi Adik Acara Rauha Di Rauhanya Mereka Buat Di Gunung Gunung Tempat Yang Masya Allah Tempat Yang Gak Pernah Orang Maksir Di Sono Tempat Yang Masih Suci Nah Juga Malam Malam Biasanya Mereka Pada Samar Marawisan Atau Lucu Pada Camping Jadi Bukannya Jangan Keluar Di Bukan Kalau Bisa Camping Sekalian Camping Girang Ketawa Muter Muter Gitu Pelusiran Kalau Bisa Keancol Kemani Masing-masing Camping Kalau Bisa Di Rebu Wekasan Jangan 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 Rumah Malah Dianjurin Keluar Sebenarnya Begini Ketika Orang Berkeyakinan Wah Rebu Wekasan Itu Balak Jadi Jangan Keluar Eh Justru Iktikotmu Itu Suatu Balak Iya Daripada Engkau Kena Balak Secara Zohir Patah Kaki Atau Tabrakankah Atau Wafat Keluarga Itu Balak Tapi Iktikotmu Keyakinanmu Rebu Ini Suatu Balak Itu Suatu Balak Sebenarnya Yang Lebih Daripada Balak Balak Yang Jalan 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 Kalau Bisa Muter Tawa Tawa Begitu Surah Surnya Mereka Zero Ada Majlis Ada Rauhah Di Mana Wafat Biasanya Buat Rauhah Di Budur Ziarah Di Perkubaran Masya Allah Keluarga Ali Idrus Ada Lagi Di Atas Gunung Mana Masing Dengan Baca Kitab Rauhah Di Maghrib Sudah Dari Maghrib Sudah Langsung Mereka Pergi Midad Camping Nyebelih Kambing Pakai Marawisan Cerita Lucu Gitu Seru Samar Begadang Jadi Itu Apa Namanya Yang Mau Baca Doa Baca Doanya Doa Tolak Balak Mau Dibaca Silahkan Dibaca Gak Dengarang Baik Itu Di Soor Bebekasan Atau Bukan Bebekasan Yang Mau Solat Kalau Bisa Solat Niat Naf Mutlak Jangan Niat Solat Sunah Sofar Nggak Ada Bahkan Batal Itu Bisa Sedekah Bagus Sudekah Pagi Baca Yassin Bagus Baca Yassin Pagi Pagi Dan Itu Nggak Khusus Untuk Hari Rebu Wukasan Tiap Hari Tapi Kalau Untuk Ngurung Diri Di Rumah Nggak Keluar Beritiket Bahwasannya Rebu Wukasan Itu Hari Siap Nah Ini Nggak Boleh Jangan 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 Bebaskan Bebaskan Dirimu Dari Etiket Itu Keluar Dan Lawan Nggak Ada Kesialan Wala Sofar Kata Baginda Jadi Begitu Ya Khair Warhan Haikum Allah Ahla Wasallam Jadi Gitu Senang 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 Betul Banget Senang 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 Nggak 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 Wah Kata Ya Khair Marhab So Marhab Warhan Pasuk Pertanyaan Pertama Bismillah Tersadar Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Ta'zim Semoga Habib Dan semua kru Al-Masola Selalu dalam rahmat Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Habib izin bertanya Mengenai mimpi Sebelum tidur Saya rutin Mengamalkan Wirit-wirit Yang telah diajarkan Seperti Membaca Ratib Haddad Atau Surat Tabarok Ayat kursi Ma'awidatin Dan lain-lain Saya juga mengikuti Sunnah-sunnah sebelum tidur Seperti Wudhu Tidur menghadap kanan Dan sebagainya Bahkan pada saat tidur Saya menyetel Solawat di Youtube Tapi setelah Semua amalan-amalan tersebut Ternyata Saya mendapat Mimpi yang bisa dibilang Tidak begitu Saya inginkan Di kesempatan-kesempatan Lalu Saya juga Bahkan mendapatkan Mimpi-mimpi buruk Kemudian Terakhir kali Saya mendapatkan Mimpi yang teramat sedih Bahkan saat sadar Itu adalah mimpi saya Bahkan saat sadar Itu adalah mimpi Saya terbangun Dan menangis Sampai tersesak-sesak Di dada Pertanyaan saya Beb Apakah setan Bahkan dapat Mengganggu kita Dalam tidur Bahkan setelah Melakukan sunnah-sunnah Dan wirid-wirit tersebut Atau mungkinkah Mimpi-mimpi tersebut Mengandung arti-arti Tertentu Yang datangnya dari Allah Atau mungkinkah Ada yang salah Dalam amalan saya Jazakallah khairan habib Semoga berkenan Menjawab pertanyaan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Waalaikumsalam 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 Bismillah Pertama-tama Jazakallah khair Yang telah bertanya Tentang perihal Adab Tidur Dan hubungannya Dengan mimpi Ini bagus Untuk karunia Yang luar biasa Allah Ta'ala Berikan dia taufik Untuk Mengamalkan Sunnah-sunnah Sebelum tidur Dibaca Sebelum tidur Hasilnya mencegah kita Daripada Adab kubur Bagus juga Memang sunnah Berhudu Sambil nyetel salawat Juga di Youtube Masya Allah Berkata Barang siapa Yang tidur Dengan adabnya Tidur Maka tidurnya itu Dianggap Seakan-akan dia Dalam keadaan Sadar Beribadah Dalam beberapa Riwayat Orang kalau tidur Dalam keadaan Punya wudu Ruhnya itu Tidak keliaran Ruhnya itu Naik kepada arsh Dan sujud Dan dihitung Dia beribadah Selama Ruhnya begitu Orang kalau Tidur itu Dengan adab-adabnya Jadi tertulis Ibadah Selama tidurnya Makanya kata Hikmat Nah ini bukan Tidur sebenarnya Ini lagi Ibadah sebenarnya Juga sebaliknya Kalau orang Dalam keadaan Yagobah Tapi enggak Menggunakan Adab Berarti lagi tidur Kalau tidur Pakai adab Pakai segala Subuhnya lewat Wah Subuhnya lewat Kalau subuhnya lewat Karena ulur Ya masing-masing Karena ulur Tapi kalau subuhnya lewat Enggak karena ulur Itu Bukan adab lagi Bukan masuk adab lagi Jadi luar biasa ini Alhamdulillah Semoga dikasih istigamah Untuk senantiasa Mengamalkan Mengamalkan Adab-adab tidur Nah sekarang Problemnya disini Berkata disini Tapi setelah semua itu Tapi tetap aja Saya dapat mimpi Yang enggak begitu Diinginkan Bahkan lebih buruk Ini Problemnya dimana Ada yang kurangkah Dalam amalan itu Jawabannya enggak Enggak ada yang kurang Dalam amalan itu Teruslah beramal Mengamalkan Adab-adab tidur Terlepas Mimpi yang datang itu apa Terus Mengamalkan Adab-adab yang tidur itu Solawatan kalau bisa Sambil tidur Nah untuk perihal mimpi Bagaimana Begini ikhwan Awalan S.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A. Perihal mimpi Dan hubungannya Dengan adab-adab tidur Ikhwan Enggak semua Mimpi buruk itu Dari syaitan Enggak semua Terutama Kalau seandainya Seorang Sudah mengamalkan Adab-adab tidur Berwudu Terjaga insya Allah Tapi kok mimpi buruk Begini ikhwan Begini bersabda Al-ru'ya tasur Wala tagur Dalam riwayat Wala tagur Mimpi itu Membawa kebergembira Dan Tidak membahayakan Nah inilah Hosnudhon kita ke mimpi Makanya Apapun yang engkau lihat Dalam mimpimu Jangan sampai suudhon Enggak-enggak Justru bahaya Kalau enti suudhon Bakal jadi kayak gitu Nah begitu Makanya jangan suudhonin Walaupun apa yang kita lihat Walaupun buruk Seburuk-buruknya Tetap Itu ada baiknya Masa Di antaranya Ini sebenarnya terjadi Kalau seandainya seseorang Ya Bermimpi melihat Perihal yang buruk lah Itu di antara Pola Hosnudhannya Begini Sebenarnya itu kejadian Akan terjadi Di alam kenyataan Tapi Allah Ta'ala Memberikan engkau Lutuf Kelembutannya Dan rahmatnya Sehingga Allah telah Pindahkan itu Dalam alam mimpimu Walaupun nimat yang luar biasa Jadi Alhamdulillah Dipindahin dari alam kenyataan Ke alam mimpi Begitu Syuh Ini sering terjadi Sering Sering terjadi Begitu Perihal ini Dibahas panjang lebar Oleh Habib Abdurrahman Bin Muhammad Al-Mashhur Nah Sahab al-Bugiyah Dalam kitabnya Bukiyatul Musrashidin Bagaimana perihal Mimpi Ketika itu beliau membahas Masalah ghusul Masalah janabah Tapi Dari situ beliau membahas Masalah mimpi-mimpi itu Gimana Begitu Jadi seburuk-buruknya mimpi Ya paling enggak itu Kita harus mughalin Wah begitu Dan ini sering terjadi Jadi ada Ada dulu Ada cerita seorang murid Dia itu Apa namanya Pengen berguru Kepada seorang guru Dia minta izin Dia datang ke seorang murabi Ya ustaz Terimalah aku sebagai muridmu Ustaz ini Masya Allah Dengan pandangan hatinya Yang jernih Melihat Wah Enggak-enggak Enggak bisa dia jadi guru Terlalu berat Bingung si murid ini Kenapa ya Salahnya apa ya Kok gak diterima jadi murid Si guru itu bilang Baiknya engkau Pergi ke sana Di sana ada seorang murabi Dan sheikh Yang Masya Allah Insya Allah Engkau akan diterima Di sana olehnya Menurut si murid ini Pergi ke sana Sampai-sampai Di sana Dia ngelamar jadi murid Dilihat sama sheikh Dan dia diam Sheikh itu lama Diamnya Merhaba Allah Wasallam Tafadol Silahkan Silahkan disini Kita belajar Ntar Dibuat tertib belajar Masuklah si murid itu Menjadi Muridnya Seorang sheikh Dikatakan Si murid itu Hampir setiap hari junub Setiap hari mandi Mandi junub Mimpi basah terus Gini apa ya Salahnya Kok begini Kok sial banget Apalagi kalau musim dingin Allah ya hafal Iya kan ya Akhirnya dia ngaduh Ke gurunya Ya Ustaz Kok begini sih Aneh semenjak masuk Pondok sini Kok begini ya Keadaan Hampir tiap pagi Yang mandi junub Mimpinya gak bener terus Oh gitu Insya Allah Akhir bagus katanya Enggak gak Kenapa ya Ustaz Ini minta doanya Biar kelar nih Jalan ke ginian Ya apa namanya Ustaznya bilang Inti sebelum Kesini Kemane Ini tadinya Minta Jadi muridnya Guru yang disono Sheikh Fulan itu Dan dia gak bisa nerima Dan dia yang menyerangkan Aneh untuk kesini Oh pantesan Kata ya gurunya itu Kenapa emang Begini Wahai Fulan Ini guru ini Sheikh Murabi Ini seorang yang Masya Allah Nawir al-Baksirah Apa namanya Ittaqfu firas Talmumin Fa innahu Yang buru Binurillah Dalam hadis Hati-hati dengan Firasatnya seorang mu'min Karena dia memandang Dengan cahaya Allah Itu hadisnya itu Kadang-kadang seorang itu Bisa memandang Dengan cahaya Yang Allah telah berikan Kepadanya Apa yang akan terjadi Kepada orang ini Dibilang gini Wahai Fulan Sebenarnya Aku melihat Yang akan terjadi Kepadamu itu Engkau ditakdirkan Untuk jatuh ke maksiat Zina Selama 70 kali Sebanyak 70 kali Makanya guru yang sebelum itu Dia gak bisa Untuk nerimamu Sebagai muridnya Tapi ketika engkau Meminta kepadaku Maka aku berdoa Kepada Allah Ya Allah pindahkan Itu semua Dari alam penyataan Ke alam mimpi Dan Allah Ta'ala Mengijabahkan doaku Nah Jadi Alhamdulillah Makanya Bersyukurlah Atas perihal itu Allah Ta'ala Pindahkan Dari alam penyataan Ke alam mimpi Oh iya juga ya Alhamdulillah Kata muridnya Orang bilang sekarang Ketempelan Ketempelan Apa untuk ketempelan Oh ada jin Ada jin gitu Alayla Di Rukiah Di Rukiah Alakulihal Farhan Ajib Jadi ini kan contoh Contoh Pola kita Berosnudhon Atas mimpi yang buruk Begitu Itu satu Dan juga Nah ini penting juga Penting banget Ikhwani Ketika kita Beramal soleh Ayo kita belajar Ikhlas Semata-mata ini Karena Allah Ta'ala Dan kita tidak Menuntut apapun Atas amal soleh itu Maksudnya gimana Begini contohnya Dan ini sudah bagus Tapi kok Begini mimpinya ya Apa salahnya Bukan Jangan Jangan kau tagih Pahalanya di dunia Biarkan pahalanya Di akhirat nanti Kalau kita tagih Pahalanya di dunia Ya nanti Di akhirnya Nggak ada pahala Biarkan itu Kita titipkan Sama Allah Ta'ala Pahalanya nanti Kita lihat di akhirat Si mimpi itu Baik atau buruk Ya terserah Allah Ta'ala Jangan kita Menggerutuk Kalau bahasa kita Kenapa ya Padahal Sudah ini Sudah itu Tapi kok Allah nggak kasih-ngasih Jangan Jangan kau jadikan Itu tagihanmu Kepada Allah Ta'ala Atas amal baikmu Ya sayang Kalau gitu Dibaras sama Allah Ta'ala Dengan lebih baik Sudah kelar Itu pahalanya Ya sayang Padahal pahalanya Lebih besar lagi Kalau kita dapat di akhirat nanti Begitu Jangan Makanya Jangan kita menagih Kebaikan dari Allah Karena amal baik kita Ya kan Sebenarnya amal baikmu Itu dari Allah Allah yang memberikan Mataufiq Allah yang memberikan Hidayah Maka jangan kita Menyalahkan Allah Atas takdirnya Padahal kita sudah baik Sadarlah kita bahwa Soalnya amal baik pun Itu dari Allah Ta'ala Nah begitu Sama juga Ketika kita berguru Kepada seorang guru Atau Apalah Kadang-kadang Tanpa Gak sadar ya Kadang-kadang kita Menagih Aku ini muridmu Mana perhatianmu Kepadaku Karena sudah minta Waktu Kok itu gak ngasih Itu suatu Galil adab yang luar biasa Sebenernya kan ya Ini kan murid Yang namanya murid kan nurut Guru mau memberikan Perhatiannya Atau tidak Atau mau mencuekan Itu serah dia Iya gak Yang lebih parah lagi Orang nagih keramat Nagih Itu kan wali Mana keramatnya Wah Lebih rahasia lagi Emang kenapa Kalau dia wali harus wajib Mengelolong keramat Untuk membuktikan Bahasanya dia wali Iya kagak Gak wajib Sama sekali Sama sekali Nah itu Kadang-kadang ini Reflek yang keluar Dari beberapa orang Ketama dia sadari Dia menagih Ngapain Jadikanlah Ganjaranmu itu Pahalanya di akhirat Ibadahmu itu Ketulusanmu kepada gurumu Ketulusan ibadahmu kepada Allah Ta'ala Jadikanlah ganjarannya itu di akhirat Di dunia Mereka memperhatikanmu Mereka memencuekanmu Mereka mau ngapain Ya terserah Nah kita Itulah selayaknya kita Dihadapan Allah Ta'ala Dan selayaknya kita Dihadapan guru-guru kita Bagikan mayat Yang dibolak-balik oleh Yang mandiin Gak pernah mayat memprotes Ya kan Nah selayaknya kayak gitu Nah ya Pahala ibadah-ibadah kita Yang kita Nanti di akhirat Jangan kita jadikan Apa namanya Ganjarannya hanya sebatas Mimpi yang indah Begitu Bahkan dikatakan Mimpi yang indah itu bagus Ini bukan berarti Artinya mimpi itu Gak ada arti sama sekali Enggak Mimpi itu ada Pertimbangannya loh Farhan Bagiannya bersat Dalam hadis Al-Ru'iyah Bid'on Wa'arba'una syu'bah Minan nubu'ah Apa namanya Mimpi itu adalah Salah satu cabang Daripada 40 sekian Cabang kenabian Begitu Tapi apakah semua mimpi benar Enggak juga Ada mimpi yang gak benar Loh Tolak ukurnya bagaimana Tolak ukurnya Bagaimana kenyataannya Dia di alam Bagaimana keadaannya Di alam kenyataan Wa'asdaquhum ru'iyah Asdaquhum haditha Orang yang paling jujur Mimpinya adalah Orang yang paling jujur Omongannya Kalau orang sering bohong Mimpinya juga bohong Dia demen ngebohongin orang Dia dibohongin juga Sama mimpi akhirnya Tapi kalau dia jujur sama orang Mimpinya juga biasa jujur sama dia Apa yang dia lihat Di malam hari Biasanya terjadi di siang hari Itu karena kejujurannya Ini secara global ya Secara global Kadang-kadang ada kepengcualian Kadang-kadang Begitu Dan poin terakhir disini Ikhwani Mimpi itu bagus Bagus Tapi jangan lupa Al-amalus salih Khair Minarru'iyah salihah Betul Amal baik itu Lebih baik Dan lebih mulia Lebih afdol Daripada mimpi baik Sehebat-hebatnya mimpimu Wah Engkau lihat awliya Masya Allah Bahkan lihat Nabi Muhammad S.A.W Lebih mulia mana Salat dua rakaat Tetap muliaan Salat dua rakaat Walaupun Mimpi Nabi Muhammad S.A.W Itu kan ada Tapi tetap aja Amal yang baik itu Lebih afbud Daripada mimpi yang baik Maka Kejarlah amal baik Dan jangan kau Kejar mimpi yang baik Tenang aja Kalau amalnya sudah baik Bakal datang Dalam waktu dekat Ataupun Apa namanya Lambat Mimpi yang baik Akal datang kok Jangan ditunggu Jangan dijadikan target Datang ya Alhamdulillah Enggak datang apa-apa Yang penting ini sudah beramal baik Jangan kita mengandalkan mimpi Wah Anda sudah mimpi baik Anda sudah mimpi Nabi S.A.W Habis itu Sudah Kenapa Dapat tiket manusia surga Ya kak Enggak bisa Enggak bisa Masih panjang Perjalanan di depanmu Syaitan Enggak bakal melepaskan kita Makanya Perhatikanlah Amal baik Jangan hanya memperhatikan Mimpi yang Semoga insya Allah Yang bertanya Dikaruniakan Insya Allah Mimpi-mimpi yang baik Insya Allah Dan terus Nantiasa beristighamah Dalam amal Dan adabnya Betul Amal baiknya Ya khair Jazakumullah Syukurna khairan Hayakumullah Bismillah Tadi jawaban Udah dijawab Panjang lebar Dengan Segala Anjuran Juga Bimbingannya Lanjut Kita ke pertanyaan kedua Bismillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habib Ana intana Ingin bertanya lagi Ana kan kalau di rumah Tetap pakai hijab Karena di rumah Ana Ada suami kakak Perempuan Ana Karena dia kan bukan Abang kandung Ana Jadi kan gak boleh Aurat Ana dilihat Sama Abang Ipar Ana Tapi mama Ana suka marah Sama Ana Katanya Katanya mama Ngapain pakai hijab di rumah Buka aja orang sama abang sendiri Mama sering banget Ngomong kayak gitu Cara supaya ngadepin mama Kalau ngomong seperti itu Gimana Habib Ana juga tetap gak mau Kalau buka hijab Di depan Abang Ipar Ana Walaupun di rumah Jazakallahu khairan Habib Semoga berkenan Untuk menjawab pertanyaan Ana Bismillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Insya Allah khair Ini siapa namanya Intana Masya Allah Ini luar biasa Semoga Allah Ta'ala Kuatkan beliau Dan Allah Ta'ala Senantiasa bimbing beliau Dan mudahkan semuanya Amin Ya Rabbul Alamin Tepukannya ini ringkasannya sih Emang La ta'ata li makhlukin Fi ma'asyatil Khalid Wahat itu ringkasnya Tadi Imam Haddad berkata Kayfayakunu minal mu'minin Mani yurdil makhlukin Bisakhati Rabbil Alamin Imam Haddad juga dalam Al-Hikam Ya enggak Ada luar biasa Quran Pertama-tama Dari segi hukum figih Oke Azim Betul Kakak ipar Itu bukan mahrum Jadi kalau Seandainya ada perempuan nih Dia punya kakak perempuan Kakak perempuannya nikah Sama laki-laki Dia kan kakak ipar tuh namanya Tapi hubungannya sama kita Kalau hanya sebatas Karena kakak iparku Itu enggak bisa Menjadikan dia mahrum Jadi statusnya bukan mahrum Iya betul Statusnya bukan mahrum Enggak boleh selama Ya enggak boleh Maka Buka ajil bapaknya enggak boleh Apalagi salaman Iya kan Belakang satu rumah Nah ini makanya Ini diantara Ujian besar ya Sebenernya Diantara ujian besar Tapi Biasa ya Justru kalau di Hadramut ya Walaupun beda lah Beda lingkungan Dan beda Cara pandang lain Tapi kalau di Hadramut Memang Serumah itu Serumah itu Kakak adek Dengan para istri-istrinya Atau keluarganya Tinggal satu rumah Tapi mereka bisa kok Bukan cuma Jirbapan Pakai cadar malahan Jadi si kakak ipar Enggak melihat si adek ipar Kalau bukan mahrum Gitu Sama sekali Dan bisa Mereka mengakali itu Bayanginan tuh Dan rumah mereka Enggak gede banget Biasa Kayak rumah-rumah di Indonesia Itu artinya Bukan sesuatu yang mustahil Itu bisa Satu rumah Tapi gak kenal muka Betul Bukan cuma Gak kenal muka Bahkan kalau berpapasan Lain Gak pernah berpapasan Atau ngobrol barang gitu Ngobrol berdiri Gini Sama sekali Gak pernah Kalau ngobrol juga Dibalik dinding Padahal satu rumah Ini alfagir dia sendiri Dengan mata kepala Alfagir tinggal disana kan Di rumah Dan dengan orang-orang Hadramut Oh Itu biasa Di kalangan mereka Walaupun sih Emang lingkungannya Lain Pola pandang lain Tapi artinya Disini poinnya adalah Itu bukan sesuatu yang mustahil Itu bisa dilakukan Baik Dan memang Apa namanya Kakak ipar tuh bukanlah mahrum kita Makanya Senantiasalah Ukhti Untuk berhijab Di hadapan Kakak iparnya Gak boleh salaman ya Atau Buka kerudung Jangan Tetaplah bertahankan itu Dan bagus Apa namanya Kita mencari Kereduan Allah Ta'ala Dengan ini Walaupun ini Wujud yang sangat berat Tapi kadang-kadang Dibilangkan ibu Tapi ibu ini Belum bisa memahami itu Alah kulihal Begini Tadi Imam Haddad berkata Kalau seorang itu Seorang manusia Yang mencari Kereduan yang makhluk Ya Tapi dengan kemurkaannya Khaliq Dengan kemurkaannya Allah SWT Itu berlawanan Dengan sifat Keimanannya Berlawanan dengan Statusnya sebagai Mu'min Seorang mu'min Dia lebih Dia lebih Pasti memprioritaskan Ridu Allah dan Rasulnya Wallahu wa rasuluhu Ahakuan yurduhu Inka nu mu'minin Allah dan Rasulnya Lebih berhak Untuk kita cari Kereduannya Bila mana mereka Orang mu'min Benar-benar orang mu'min Pasti mereka akan Nomor satu kan Ridu Allah dan Rasulnya Dan jelas ini Wadafi hadith Ruhu tabra nih Barang siapa Ya Yang Mencari Kereduan Allah Walaupun Dengan Kemurkaan makhluk Ya Maka Allah akan Meriduinya Dan Allah Akan menjadikan Makhluk-makhluk Yang tadinya Murka kepadanya Suatu hari nanti Akan ridu kepadanya Dan akan menghormatinya Waja'alahu azizan Fi aynayhim Dalam hadith itu Allah akan menjadikannya Mahal di mata mereka Tapi Perlu waktu Setelah diuji dulu Iya kan ya Ini makanya Karena ujian itu Berat parah Dan emang itu Inilah Allah sebabnya Kadang-kadang Nguji hambanya Contoh-contoh Ketika seorang hamba Tawbad dari maksyiat Tawbad benar nih Pasti Pasti itu Allah akan mengujinya Dimudahkan jalan untuk Bermaksiat itu lagi Lebih mudah dari awal Allah menguji gimana Tawbad itu Yang tadinya setengah mati Untuk bisa sampai ke maksyiat itu Pas dia Tawbad Kebuka jalan untuk ke maksyiat itu lagi Tapi enggak Gimana Tawbad itu nih Udah Tawbad Nah ini kan bukti Dia diminta untuk membuktikan Kejujuran Kesungguhan Tawbadnya Dengan dibunahkan jalan untuk Bermaksiat lagi oleh Allah Begitu Nah Begitu tadi Apa tadi Kalau seandainya Dia mencari keredoan Allah Walaupun dengan kemurkaan makhluk Maka Allah akan meredoinya Dan Allah akan Menjadikan makhluknya itu Yang tadinya murka sama dia Bakal jadi redo Bakal jadi senang Dan bahkan memandang dia Dengan keagungan Tapi kalau sebaliknya Barang siapa Yang mencari keredoan makhluk Dengan kemurkaan Allah Maka Allah Akan murka kepadanya Dan Allah akan menjadikan Makhluk itu yang tadinya Redo kepadanya Jadi murka kepadanya Dan akan jatuh Dari pandangan mereka Suatu hari nanti Nah Begitu Barat Oh Gimana ya Kita cari keredoan Allah Ta'ala Walaupun kadang-kadang Orang enggak bakal redo Ya emang Biarin Emang karena orang enggak redo Keredoannya makhluk Adalah perihal yang Sementara Dan seandainya Allah Ta'ala Redo kepadamu Allah akan menjadikan Mereka redo Orang tua Pun itu orang tua Makanya Di Al-Quran Bukan berarti Enti dudurakan dengan orang tua Enggak Bila mana Orang tuamu Menyuruhmu Untuk melakukan mausiat Maka jangan engkau turuti Tapi Bukan berarti Engkau lawan mereka Dengan kasar Enggak Tapi tetap Wah sahibu maafidun Ya ma'ruf Apa namanya Senantiasalah berinteraksi Dengan mereka Dengan segala kebaikan Tapi menurut Enggak Dalam poin ini Enggak bisa ya Jadi gimana sekarang Solusinya Bisa dikasih penjelasan Kepada ibunya Ya ibu insyaallah Apa namanya Malu Malu aja ya Kadang-kadang Kalau kita beralasan Dengan hukum Orang enggak menerima Tapi kalau kita Beralasan dengan budaya Orang lebih Mau menerima Ya kan Entah itu malukah Entah sibuk kah Entah apa gitu Kan Anakib Ali Jeffrey Cerita luar biasa Ada beberapa pelajar Muslim Dimana dia belajar Di London Di Oxford Di Inggris Di budaya mereka Salaman cowok cewek itu biasa Laki perempuan Salaman ya biasa Justru kalau Kita gak mau salaman Dengan perempuan Dengan alasan agama Mereka pandang Wah ini apa nih Garis keras nih Gimana lagi Mau salaman nih Haram Gak salaman Ntar difonis kita Teroris Atau garis keras Akhirnya ada seorang Pelajar yang Pinter ini Bagus Apa namanya Dia akalit Tiap-tiap Dia pergi ke Universitas Dia bawa kita banyak Jadi begini nih Sibuk tangannya Sibuk tangannya Tiap orang ngururin tangan Gimana nih Aneh pengen Salaman tapi gimana lagi Itu dengan beribu-ribu cara Bisa Kita hindari salaman itu Dengan bawa kitab Dengan apa ya Perbanin tangannya Sementara Atau gimana Baga Kantongin Kantongin Atau gimana Orang lebih menerima Daripada Nggak Harap Islam melarang Ini apa Justru nanti Mencoreng nama Islam Dengan perbuatan seperti itu Makanya Apa yang mereka Lebih terima Budaya Ya sudah Atas nama budaya Atas nama apa Atas nama takofah Atas nama apalah Contohnya gini juga Enggak bu Ini haram Waduh Jadi bingung ibunya Gimana Pakai gaya lain Pakai cara lain Malu Pakai malukah Atau pakai Enakan lagi Enakan kerudungan Walaupun di rumah Nikmat kerudungan Contohnya gitu Atau cari alasan Beribu-ribu alasan Sekiranya Ibunya Bisa untuk menerima 7 Rabi Al-awwal Kalau Oktobernya Tanggal 3 Tanggal 3 Oktober Hari Senin Pagi Habis isyrok Kira-kira jam 6 Masaharan Terfadul di Kantor majelis Semua surah Di jalan Apa namanya Siaga Di Siagaraya Nomor 1A Ahlan Masaharan Pasar Minggu Terfadul Jatin Barat Ada Masaharan Yang bisa hadir Terfadul ikhwan Penentuan Tanggal 7 Itu ada rahasianya Farhan Oh iya dong Oh iya dong Oh iya dong Oh iya dong Oh gak sembarangan Tentuin Tanggalnya itu Tanggal 7 7 Rabi Al-awwal Dan subuh Memang dari segi Penetapan tanggal lahir Rasulullah Rasulullah Ada khilaf antara ulama Ada khilaf Ada yang bilang tanggal 2 Ada yang bilang tanggal 9 Ada yang bilang tanggal 12 Ada Dan pendapat yang paling masyur Betul tanggal 12 Al-gul masyur Tapi kalau pendapat yang paling adag Itu berbeda-beda Pendapat antara ulama Ada yang bilang tanggal 9 Dari segi pola Ngitung Dari segi pola Pola ngitung ya Dari segi Ngitung dengan ilmu falatnya Atau ngitung dengan Disesuaikan dengan tanggal masyihnya Atau ngitung dengan Peristiwa yang terjadi Sebelum dan setahannya Agak susah tuh Kalau kelop tanggal 12 Susah Karena tanggal 12 Di tahun itu Gak jatuh hari Senin Padahal sepakat kan ulama Dan hadisnya jelas sekali Nabi SAW sendiri Zaka yom murid tufi Ketika bagiannya ditanyakan Kenapa sih puas hari Senin ya Rasulullah Karena hari itu aku dilahirkan Kata Nabi SAW Nah jadi gimana yang kita mengkelopkan Di amal fil Di tahun gajah waktu itu Bagiannya dilahirkan Hari Senin Bulan Rupiah awal Itu gak nemu tuh Kalau 12 Harus maju dikit Makanya banyak Khilaf antara ulama Di antara pendapat Ada yang bilang tanggal 7 Apa namanya Kalau disana dibaca jam 3an Kita mulai Kalau disini klopnya Ya gitu jam 6 hingga 7 Jam 7 gitu ya Mulainya Jam 6 insya Allah Jadi disana baca Disini juga baca Pas Kayak hadur badri ya Disana baca Disini Baca di waktu yang sama Juga sama prihal mulut Juga kayak gitu Itu ahli wassalam Jadi tafadul Yang di Jakarta Dan di Jabodetabek Dan sekitarnya Bisa mengikuti Ahli wassalam Dan yang di luar Jabodetabek Yang berudur Untuk mengikuti Bisa lihat di Streamingnya ya Ahli wassalam Masya Allah Ya khid Insya Allah Warham Warham Assalamualaikum Habib Al-Fakir mau bertanya Tentang bagaimana Menyikapi pendidikan Karakter anak Di era modernisasi Pada pengaruh media Di zaman sekarang Sehingga dampak Pada pendidikan agama Sangatlah kurang diminati Dan kurang berpengaruh Pada diri masing-masing Apakah ilmu agama Perlahan bakal hilang diminati Atau para guru-guru muda Yang belum mendapatkan Metode atau pendekatan Yang tepat pada sasaran Syukuran Habib Semoga Habib Senantiasa selalu diberikan Kasih naafiat Beserta keluarga Dan tim masalah Amin Baik Bismillah Masya Allah Waalaikumsalam Warhamdulillah Barakatuh Ini pertanyaan dalam Sebenarnya Sangat dalam Tentang perihal Menyikapi Pendidikan Karakter Untuk anak-anak Di zaman sekarang Di zaman modern Dan yang maju Yang luar biasa Masya Allah luar biasa Kemajuannya Terutama kemajuan Dari segi media Dan teknologi Lalu bagaimana Kita mengimbangi Pendidikan Edukasi Agama Islami Kepada mereka Kalau kita tetap Bersikeras dengan Cara Metode Yang Dahulu Itu akhirnya Bisa Kemakan Sama zaman Mengembangkan Dan itulah Yang dinamakan Dengan Tajidid Tajidid itu Memperbaharui Bukan arti Merubah Sama sekali Tidak Tajidid Memperbaharui Pola Cara penyampaian Di antara Mana Tajidid itu Di antara Yang sekarang Ini Sebenarnya Pembahasannya Bukan khusus Mengarah kepada Pendidikan Karakter anak Sahaja Umum Problem ini Sangatlah umum Baikpun pendidikan Anak Ataupun yang lain Tapi disini Kita akan bahas Masalah karakter Anak Betul Ikhwani Semua Tahu Apalagi yang mereka Yang sudah punya anak Terutama anaknya Di umur-umur SD Atau mulai Sedikit ke SMP Itu Tidak bisa Kita membendung Memendung mereka Dari Dari gadget Dari HP Dari AP Gadget itu Pasti ada Kalau orang dulu Bilang Orang-orang dulu Bilang gini Ketika Anak kita Keluar rumah Kita takut Tapi ketika mereka Berada di rumah Kita aman Di pantauan kita Itu orang dulu Kalau sekarang Hatta Walaupun anakmu Di rumahmu Tetap aja Tidak bisa Engkau hilangkan Harus takut itu Mereka Menyerang Lewat Apa namanya Lewat Gadgetnya Lewat HPnya Lewat AP Sekarang macam Lewat media Lewat TV Dulu tuh TV Ceritanya Zaman kita dulu Masih kecil TV kan Dibatusin TV dimatikan Ya sudah kelar Sekarang gak bisa TV dibatusin Dia dimatikan Ada aja HP Mencegah Mereka dari HP Oke Engkau cegah disini Ketika mereka Keluar Ketemu sama temen-temennya Contohnya Ataupun di sekolahnya Pasti ada interaksi Gitu-gitu Bahkan Banyak anak-anak Yang lebih pinter Dari orang tuanya Main HPnya Tahu aja HPnya HPnya Apakah juga Lebih canggih Hajib Keren Biasanya gitu HP anak lebih canggih Jadi begitu Jadi gimana Jadi solusi yang sebenarnya Bukan dengan membatasi mereka Dari Era Kalau bahasanya Era modernisasi Biarkan mereka modern Dengan zaman Tapi yang engkau harus bangun adalah Ini ceritanya Prinsip mereka Engkau harus bangun Maka bangunlah Bina that Bina ul-ma'na Al-ma'na gabla al-mabna Kemaya guru Betul Apa namanya Engkau bangun Pola pandang mereka Apa namanya Bangun karakter mereka Dengan cara-cara yang baik Wahakadah Sekiranya Seandainya mereka Megang HP Engkau akan aman Karena engkau sudah Bentengi mereka Dengan beberapa Prinsip-prinsip Gitu Nah Disini juga dibahas Bagaimana Apakah Apa namanya Para guru-guru muda Belum mendapatkan Metode atau pendekatan Yang tepat Pada sasaran Jadi begini Kita harus main Dari dua arah ya Wahakadah Dari arah Keluarga Harus berperan Kalau seandainya Keluarga itu Mengandalkan sekolah Eh gak bakal bisa Sekolah itu Gak bakal Berhasil Kecuali Kalau keluarga Membantu Wahakadah Sehebat-hebatnya sekolah Semahal-mahalnya sekolah Wow number one Pokoknya Di dunia ini nomor satu Tapi kalau seandainya Keluarganya tidak mendukung Tetap aja Gak bisa berhasil Makanya harus dua arah Yang pertama Dari keluarga Dari keluarga Seandainya pendidikan agama Minims Di sekolah Maka keluarga Yang harus Maju Dan harus benar-benar Apa namanya Serius dalam perihal ini Teman Mulai Dari Edukasi-edukasi Dan kemudian Yang paling luar biasa Ini kebersamaan Kebersamaan Dalam ritual agama Kebersamaan Contoh yang paling basic Yang paling Masya Allah Yang paling Ngujarab Duduk Abis maghrib Baca roti Barang-barang Itu sudah Sudah bagus Sudah azim Luar biasa Engkau sudah Membentengi mereka Engkau sudah Menanamkan Mainset-mainset Dan karakter Dan engkau sudah Mulai membentuk karakter Walaupun Gak ngajar Bingung Abahnya Baca roti Barang-barang Begitu Belajar Baca roti Dan baca roti Barang-barang Sama keluarga Itu sudah luar biasa Wah itu luar biasa Kalau bisa juga Apa namanya Kalau seandainya Abahnya Orang pernah belajar Di pondok Ataupun pernah Ngaji majelis taklim Ini ajarin ke anaknya Apa yang engkau pernah belajar Dengan cara yang bagus Atau paling enggak Ya bawa anaknya Ke majelis juga Bareng-bareng Wah akhirnya Nah ini kan Apa namanya Arah pertama Arah kedua Dari segi pendidikan Dan memang Dari segi pendidikan Dari segi bidang kurikulum Begini Farhan Masalah kurikulum ini Banyak orang mengira Kurikulum itu hanyalah Susunan daripada Nama-nama kitab Ataupun materi Padahal enggak Arti kurikulum itu Sangatlah luas Sangat luas Setiap perihal Yang mempengaruhi karakter Masuk dalam kategori kurikulum Wah akhirnya Jadwal olahraga Itu masuk dalam kategori Pemilihannya harus tepat Dan apa namanya Anak enggak tahu kalau bahasa Indonesia Camping keluar contohnya Apa namanya Kegiatan-kegiatan Persami Persami Apa itu Katanya apa itu Oke Perkemahan Seperti yang waktu minggu Contohnya gitu lah Atau kegiatan-kegiatan Di luar Di luar kelas Itu sangat andil Bahkan Dalam filsafat ilmu Kurikulum Ketika seorang Mempunyai madrosa Ataupun pondok Dia hanya Mementingkan Apa namanya Susunan materi Pelajaran Tapi dia tidak Mementingkan Kriteria Penjaga Pintu gerbang Itu bisa Kalau seandainya itu Itu tidak Enggak perhatikan Itu bisa merusak Kurikulummu yang Kau mati-matian Belah Betul Dia setengah mati Nyusun kurikulum Dan bagus Pelajar-pelajar Ngapal ini Ngapal itu Ditanamkan ke hatinya Tapi ini punya Penjaga pintu gerbang Enggak benar orangnya Ini satu yang Enggak benar nih Merusak Menghancurkan kurikulummu Semua Bisa jadi Makanya Pemilihan Pegawai Pegawai Yang menjaga pintu gerbang Itu masuk dalam kategori Kurikulum juga Harus dipertimbangkan Sesuai dengan kurikulum Yang kita mau Jangan sampai Kita membangun disini Yang disana menghancurkan Apa yang kita bangun Sudah enggak Makanya Makanya Daripada kurikulum itu Sangatlah luas Sangat loh Dan falsafat Dan dalam bidang Kurikulum itu Terus nantiasa Di maju Apa namanya Disana Kita pernah belajar Dan masuk Kursus Dalam perihal Perihal kurikulum Ini pelatihan Disini disitu Dan dulu dibimbing oleh Mustashar Mustashar ini Penasehat Penasehatnya Departemen Pendidikan Di Jordan Masya Allah Al-Fatihah Syekh Ibrahim Musallam Al-Harifi Itu Masya Allah Beliau itu Menjadi mustashar Beberapa tahun Di Saudi Dan juga Orang Jordan Dia kan Dan dia menjadi Penasehat utama Pendidikan Jordan Kalau dari Al-Khalij Kalau Teluk Arab Negara yang paling maju Pendidikannya Jordan Mesir juga Lumayan Itu Masya Allah Jadi benar-benar Kita diajarin sama dia Gimana cara Menyusun kurikulum Apa yang harus diperhatikan Jadi luar biasa Sangatlah luas Sangat luas Nah diantara Yang dibahas Dalam perihal kurikulum Cara Cara penyampaian Kalau seandainya Makin lama Makin dikurangi Apa namanya itu Materi agama Dan Kalaupun seandainya Materi agama itu Materi agama itu Banyak Tapi Cara penyampaiannya kurang Ini gak bakal Gitu Gak bakal Apa namanya Gak bakal efektif Gak bakal Apa namanya Gak bakal Benar Diterima gitu Masih kekurangan Makanya dibilang Cara penyampaian Materi Itu Lebih penting Daripada materi itu sendiri Betul Cara penyampaian Materi Bisa jadi materi Yang sedikit ini Dikesejata sedikit Materi agama contohnya Tapi cara penyampaian Para gurunya itu Bagus Itu bisa menjadi efektif Bagus Tapi kalau sebaliknya Materi agama Banyak Tapi cara penyampaiannya Salah Bisa jadi Akhirnya anak-anak itu Anti dia Dengan materi agama Karena Gurunya kurang bisa memperanggakan Kurang bisa menyampaikan Berapa banyak Para murid Anti Sama beberapa materi Karena guru Itu dampaknya Bisa semua hidup Soan Nabi Dan berapa banyak Si murid Menjadi Apa namanya Berprestasi Dan mempunyai Penemuan-penemuan Dalam suatu materi Berkat si guru Guru bagus Dalam penyampaiannya Akhirnya si murid itu Demen Sama materi ini Mulai-mulai Berinovasi Sampai jadi Masya Allah Jadi luar biasa Ini cara penyampaian itu Kadang-kadang lebih penting Daripada materi itu sendiri Nah Pernah-terima ngalamin gak Pernah Sekolah Sekolah Artinya Ada beberapa orang Kita juga ngalamin disana Beberapa materi Ya Allah Kalau bukan karena guru Wah bener deh Dan ada juga beberapa materi Ya Allah Gara-gara satu orang Akhirnya kita Anti dengan materi itu Kayak benci banget Padahal bukan materinya yang susah Materinya sangat gampang Ketika berubah guru Baru Oh berarti Bener ini Berarti bener-bener Nah makanya ketika Engkau menjadi guru Allah Allah Dalam cara penyampaian Gak peduli Banyak atau dikitnya Jatah materi itu Tapi Pentingkanlah Cara penyampaiannya Kepada murid itu Nah Zaman yang maju ini Menjadi modern Juga cara penyampaian Engkau harus sesuaikan Dengan zaman Wahai kata Mulailah berinovasi Mulailah Apa namanya Mencari Eh makanya Kalau main HP Jangan cuma Liatin Yang gak jelas Sekalian Ini bisa belajar Berinovasi Belajar Apa namanya Mengembangkan diri Dalam pola penyampaian Dengan teknologi yang mutakhir Atau apalah segala macam Bisa ya ikhwan Wahai kata Justru itu seru Justru itu Sangat seru Luar biasa Dapat faedah kita Jadi Untuk dalam perihal Pembentukan karakter seorang anak Gak bisa kita hanya menyalahkan Sekolahan Yang mengurangkan Yang mengurangi Jatah materi agama Ataupun menyalahkan guru-guru Yang tidak bisa Menyampaikan materi itu Jangan lupa juga Lingkungan Yang mempunyai peran Yang luar biasa Dalam pembentukan karakter anak itu Dan tidak bisa juga kita Mengandalkan lingkungan Tapi Dari sekolahnya Dari sekolah Dari segi madarosanya Dari segi edukasinya Lalai Entah itu lalai Dari segi Minipsnya kurikulum itu Atau Lalai dari segi Cara penyampaian Yang kurang Jitu Kepada si murid Makanya semua harus berperan Semua harus berperan Dan memang luar biasa Kalau seandainya ada jihad Di zaman ini Di zaman ini Maka berjihad lah Untuk membentuk Generasi yang akan datang Itu jihad Mati-matian Untuk membentuk Generasi Kalau seandainya Generasi ini sudah begini Gimana lagi Tapi enggak Engkau punya harapan Untuk menyelamatkan umat ini Dengan membentuk Generasi yang akan datang Walaupun engkau Tidak akan melihat hasilnya Dibilang Seorang yang bijak itu Adalah orang Yang dia menanam Bibit pohon Yang dia yakin Dia enggak akan pernah Menuai Faedah Dari pohon ini Enggak bakal dipetik Buahnya Apalagi berteduh Di daunnya Di bayangannya Dia bakal mati duluan Sebelum pohon ini tumbuh Tapi tetap dipetik Demi apa? Demi generasi yang setelahnya Nah itu orang bijak Menanam sekarang Untuk dinikmati Anak kita Atau cucu kita Atau yang di zaman mereka Soalnya Muhammad Allah Jadi InsyaAllah Mungkin apa namanya Curhatan lah Kalau dalam masalah ini Jatuhnya curhatan al-fagir Untuk perihal masalah ini Benar InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhabillah Al-Fakir Baik haki dari Bogor Izin ingin bertanya Al-Fakir sebagai orang awam Yang belum paham bahasa Arab Suka bingung Habib Ketika mahalul giyam Ketika dibacakan maulid Sebenarnya apa sih Yang harus kita rasakan Ketika sedang mahalul giyam Apakah bersedia Atau bergembira Atau perasaan yang lainnya Syukuran Habib Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MasyaAllah Waalaikumsalam Allah wabarakatuh MasyaAllah Pas banget nih Pas banget Seminggu lagi Kita bakal masuk Bulan Bulan maulid Rabiul awal Hampir tiap hari Termulitan MasyaAllah MasyaAllah Bulan maulid kan MasyaAllah ya Bulan maulid itu apa aja Jadi MasyaAllah Bulan maulid itu semua senang Iya gak Bulan farhan Bulan farhan MasyaAllah Siapa aja senang Di bulan maulid Siapa ya Semuanya Orang Fagir senang Orang kayaknya senang Ustaz-ustaz juga senang pada Di bulan maulid Apa ya Orang dagang Orang dagang juga senang MasyaAllah Jadi Nabi SAW Kedatangan baginda Selalu membawa kebaikan Walaupun setelah baginda wafat Iya kan Tetap aja Memperingati kedatangan baginda Lahirnya baginda SAW Itu sesuatu yang membuat senang Untuk semua Gak ada orang yang jenuh dengan Mualid Kecuali mereka yang anti Nah Jangan sampai Kalau orang Yang gak senang Dengan perayaan maulid Pas liat maulid Bakal Dikesel Pas liat acara-acara maulid Oh gimana nanti Di hari kiamat Kenapa ya Itu perayaan yang luar biasa Jadi padang masyar itu Semua akan merayakan Kagungan Nabi Muhammad SAW Wah pasti lebih kesel lagi dia Karena Nabi Muhammad SAW Itu perayaan Allah SWT akan membuka Bagi alam semesta Bagi makhluknya Keagungan sang Nabi Allah SWT Nah begitu Mereka yang senang di dunia Juga akan senang Di akhir nanti Wah kata ikhwan Allah SWT Jadi gitu ya Farhan Ya kan Di bulan maulid itu Ya Kalau kita hadir acara salawat Acara maulidan Jangan lupa niat ikhwan Niatin apa yang bagus lah Kita bahas kemarinan di Malam Jumat Niatin apa aja Baikpun perihal Hajat dunia Atau perihal hajat akhirat Jangan cuma niatin hajat dunia Sayang ikhwan Padahal bisa kok Dengan momen majelis maulid itu Engkau mendapatkan Perihal akhirat Magam-magam yang tinggi Kerudukan yang tinggi Keyakinan yang bertambah Iman yang tinggi Lebih tinggi lagi Engkau bisa Bisa request menu Tergantung Jangan cuma Mumpung lagi gratis nih Jangan cuma minta air Minta yang mahal sekalian Apaan Penjara Apaan yang mahal-mahal gitu Jangan cuma Kalau masuk restoran yang free gitu Requestnya apa Menunya Ambil menu yang paling mahal Gitu Mumpung lagi free nih Begitu pula Mumpung lagi bulan maulid ini Majelis-majelis Menyiapkan untuk Menu-menu-menu Jangan cuma Engkau minta menu dunia Minta juga menu akhirat Al-Ma'iyyah Kebersamaan dengan Nabi Dunia dan akhirat Nah itu yang kita ingatkan Nah jadi gitu Di sini Yang bertanya Siapa namanya Bayhagi Dari Bogor Ini belum paham Bahasa Arab Masih-masih Kadang-kadang Bingung Pas mahalul giyam Pas baca maulid Ngapain sih Pas mahalul giyam tuh Bagusnya kita sedia Pas senang Nah gini Alangkah indahnya Kalau seandainya Kita memahami Ya kan ya Kalau seandainya Ada yang terjemahannya Baca terjemahannya tuh Mulidnya tuh Entah itu maulid Semuanya sudah ada terjemahnya semua Alhamdulillah Bagus Kalau seandainya kita baca maulid Sekalian Terjemahnya Jadi bukan Bukan karena asyik Karena irama Enggak 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 lebih asyik lagi Bila menang Enggak mengetahui Makna yang Di dalam irama itu Bener-bener Bawa nantinya Begitu Jadi Walaupun belum Bisa bahasa Arab Tapi Bisa kok kita mengetahui artinya Lewat terjemahan Walaupun sangat jauh berbeda ya Orang yang Paham bahasa Arab langsung Sama orang yang Baca dari terjemah Beda jauh gitu Baina sama osumur Jauh banget Walaupun semuanya Tahu arti Tapi jauh Zouqnya jauh Kita rasanya jauh Nah Nah Makin orang itu Luas sastra Arabnya Makin bisa dia Mendalami dan Merusapi makna Daripada Gosidah-gosidah Apalagi Al-Quran Yang afim Nah Apa namanya Paling tidak Boleh lah Apa namanya Baca terjemahnya Iya kan ya Dan juga Jadi gimana Afdolnya nih Sedih atau gembira Jawabannya tergantung keadaan Tergantung ke Keadaan Kalau dalam bahasa tasufnya Apa namanya Al-Gabd wal-Bast Al-Qabd wal-Bast Kadang-kadang Kita diselubungi Dengan keadaan Al-Gabd Nangis Sudih Itu kadang-kadang gitu Gitu Bagaimana ceritanya Bisa jadi kayak gitu Farhan Kadang-kadang enggak Kita diselubungi dengan Halatul Bos Girak Senyum-senyum Gitu Itu enggak bisa kita mutlakan Oh kalau murid mahluk giyaf Nangis ya Yang enggak nangis salah Enggak Atau ketawa harus Kan girang Ini bulannya Nabi AS Juga enggak bisa juga Jadi tergantung keadaan Keadaan Permajilis dan perorang Itu masing-masing Wahai kata Tergantung Tergantung dia kebawa kemana Wahai kata Sebagian Walaupun semua Dalam satu Apa namanya Arus Sungai Tapi masing-masing Entah mengarah Ketempatnya masing-masing Sebagian Arusnya membawanya Ke Keadaan Al-Faroh Senang dengan Lahirnya Nabi AS Mempunyai harapan yang besar Senyum-senyum Nyingir-nyingir Bagus Terusin Terusin Engkau dalam senangmu Dan berdoa kepada Allah Sebagian enggak Sebagian Lebih mengarah ke Al-Huzun Apa namanya Sedih Dan rindu Rasulullah Nangis Pengen ketemu Bagus Terus dalam sedihnya Kalau bisa lebih larut lagi sedihnya Lebih banyak lagi Cocurin air mata Terus Begitu Berarti syair bisa diapain aja Azim Pasti Begini Apalagi kalau Mahalul Giyam ya Makanya Syair di Mahalul Giyam Itu Isinya apa sih Satu pujian-pujian Yang kedua doa Itu pasti Semua Mahalul Giyam Pasti ada pujian Dan ada doa Pas ketika doanya nanti gimana Mereka yang terbawa arus farah Mereka berdoa dengan penuh harapan Wah senang Habis senyum Mereka yang Yang dibawa Arus Al-Gabd Mereka berdoa dalam keadaan menangis Apa namanya Sedih Semoga Terima doanya Walaupun enggak pantas Atau gimana Semoga dikarunikan Untuk bisa jumpa Rasulullah Karena rindu contohnya Lain lagi itu Halat syug Lain lagi Masing-masing dalam Arusnya masing-masing Jalanilah Raungilah Sungai itu Muaranya kemana Semuanya Akan kembali ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik mereka yang senang dengan Bayinda Atau mereka yang merindu Ataupun yang lagi galau Kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Cocok semua Jadi jawabannya Gimana Apakah harus Gembira Ataupun sedih Tergantung Tergantung keadaan majelis Dan tergantung keadaanmu Bagaimana Yang penting Bila mana ada perasaan itu Jangan kau lawan Maka terus sih Terus sih perasaannya Entah itu senang Entah itu sedih Entah itu rindu Entah apalah itu Tapi alangkah indahnya Kalau seandainya itu Sesuai dengan arti Arti apa tadi Arti Arti dari Mahal Giam tadi Atau Gosuda Gosuda tadi Ada orang yang Rasul ini Apa namanya Dia enggak faham artinya Tapi dia kebawa irama Wah iramanya bagus Nangis Padahal Gosuda itu Gosuda senang Iya kan Atau Gosudanya Gosuda sedih Tapi karena iramanya Irama yang Asyik gitu Wah ketawa-tawa Wah keren Contoh-contoh Gosuda Guliya alim Guliya alim Antal alim Gadhammana Amruna alim Wukullu amrinhammana Yahunu bismikah ya Alim Itu kan Gosuda Sebenernya ini Itu Gosuda galau Betul Coba artinya apa Guliya alim Ya Allah Yang Maha Agung Antal alim Engkawala maha agung Gadhammana Amrun alim Su'uh Telah membuat kami gelisah Membuat kami sumpek Perihal yang agung Tapi Wukullu amrinhammana Tiap-tiap perihal yang membuat kami gelisah Atau sumpek Semua itu jadi mudah Dengan namamu Ya Allah Yang Maha Agung Ini ceritanya Cerita orang galau Ngadu kepada Allah Kegalauannya Tapi dengan Gosuda Yang nadanya Yang asyik gitu Orang pada Girang Senyum Gimana ceritanya Itu Banyak Tapi Yang penting Selawatan Mau ketawa Mau nangis Mau gak sesuai tempatnya Yang penting Selawatan Dan girang Dengan Nabi Rindu Rindu dengan Rasulullah Mengegalau Ngegalau Ke Rasulullah Ngeduh ke Rasulullah Semua kembali Ke Allah Jadi artinya Tergantung keadaannya Gimana ya Intinya satu Berusaha untuk Mengetahui artinya Dan bila mana Datang keadaan itu Maka terus Terbawalah Kalau bisa dengan arus itu Jangan engkau lawan Dan carilah arus itu Dimana Kalau gak kebawa Hambar Kadang gitu Wah hambar ya Kenapa Wah makanya Hati-hati kalau hambar Cari arus Mana arusnya Ini burung Sama orang Di arus itu Jangan sendirian Jangan jadi batu Orang udah kemana Yang tadi disini masih Ya khair Wallahu alam Bessal Nah Di antaranya Kalau mau tahu Nabi Ikut Oh ya Sekalian bahas arti Marhabah Marhabah Ya khair Sekalian Tadi Pertanyaan terakhir Oh siap Marhabah Waktunya kita Perutuan Marhabah Terima kasih Terima kasih Amin Akhirnya Saya Farnaqbar Sebagai host Pada malam Kali ini Jika Habib Muntawa Izin pamit Untuk episode Cerita Malam Yang ke 30 Kita akan ketemu lagi Di episode Cerita Malam Yang ke 31 Di minggu depan Insya Allah Insya Allah Marhabah Saya Farnaqbar Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih